Cersil api di bukit menoreh jilid 146. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun menyadari kebenaran pendapat kiwas kita. Memang lebih baik baginya untuk membawa cambuknya, karena tanpa cambuk, ia akan dapat menjadi justru lebih berbahaya. Dalam pada itu, orang yang bernama Surabureng itu benar-benar telah mulai. Dengan langkah pendek ia maju. Tangannya terjulur ke depan, meskipun ia belum benar-benar mulai menyerang. Agung Sedayu masih belum bergerak. Ia masih berdiri tegak. Namun ia masih sempat berkata kepada kedua orang anak muda yang menjemputnya dengan lantang, Minggirlah. Kau dapat menonton tontonan yang barangkali menyenangkan buat kalian berdua, dan barangkali juga buat prastawa dan kawan-kawannya. Dengan sengaja Agung Sedayu berusaha agar prastawa dapat mendengarnya. Sehingga dengan demikian prastawa pun mengerti, bahwa apa yang telah terjadi itu dapat dimengerti pula sepenuhnya oleh Agung Sedayu. Sebenarnya lah prastawa memang mendengar apa yang dikatakan oleh Agung Sedayu itu, sehingga jantungnya rasa-rasanya berdentang semakin keras. Namun demikian ia dapat menghibur dirinya sendiri, bahwa Agung Sedayu tidak akan dapat mengatakan rahasia itu kepada siapapun juga. Tetapi bukan aku yang bermaksud membunuhnya. Aku hanya menyuruh sureng-bureng untuk mengusirnya, desis prastawa kepada diri sendiri. Sikap Agung Sedayu benar-benar menyakitkan hati surabureng. Karena itu, maka tiba-tiba saja kakinya telah terayun dengan kerasnya mengarah ke lambung Agung Sedayu. Baru Agung Sedayu bergeser. Selangkah ia surut sehingga kaki lawannya tidak mengenainya. Tetapi surabureng telah memburunya. Demikian kakinya berpijak di atas tanah, maka kakinya yang lain telah terayun pula. Agung Sedayu tidak meloncat surut, tetapi ia bergeser ke samping. Demikian kaki lawannya terjulur di hadapannya, maka kaki itu telah didorongnya ke samping sehingga tubuh surabureng telah terputar. Tetapi surabureng cukup cepat. Ia bahkan meloncat selangkah surut, dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun ternyata Agung Sedayu tidak berbuat apa-apa. Ia masih saja berdiri tegak memandang lawannya yang tegang. Gila, geram surabureng, ternyata kau tidak mampu berbuat apa-apa. Kau hanya mampu berloncatan tanpa arti sama sekali. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi kemungkinan-kemungkinan berikutnya. Surabureng yang telah mulai dengan serangan-serangan yang... ...meskipun belum bersungguh-sungguh itu, tentu akan segera meningkatkan serangannya. Sementara kawannya yang tiga orang, masih saja berdiri diam. Mereka hanya mendapat tugas untuk menjaga agar Agung Sedayu tidak melarikan diri. Seperti yang diperhitungkan oleh Agung Sedayu, maka surabureng pun telah bersiap untuk bertempur dengan sungguh-sungguh. Sejenak kemudian ia bergeser maju. Sebelah tangannya terjulur, yang lain menyelang di dada. Sejenak kemudian terdengar ia berteriak sambil meloncat menyerang Agung Sedayu dengan tangannya langsung mengarah ke day. Tetapi Agung Sedayu sudah bersiap menghadapinya. Ia sempat bergeser sambil menarik tubuhnya condong ke belakang, sehingga tangan lawannya tidak menyentuhnya. Namun pada saat tangan surabureng tidak mengenai sasaran, tiba-tiba saja tangan itu bergerak mendatar. Dengan sisi telapak tangannya surabureng menghantam kening. Sekali lagi Agung Sedayu harus menghindar. Tetapi ia tidak membiarkan dirinya menjadi sasaran dan harus menghindar dan menghindar. Ketika tangan surabureng menyambar di atas kepalanya yang menunduk, maka Agung Sedayu dengan cepat menyerang lambung lawan yang terbuka. Namun ternyata surabureng cukup cekatan. Serangan Agung Sedayu dapat dihindarinya dengan loncatan panjang ke samping. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata surabureng itu cukup cepat pula bergerak. Meskipun Agung Sedayu masih belum bersungguh-sungguh, namun dengan demikian ia mengerti bahwa lawannya termasuk orang berilmu. Karena itu, maka Agung Sedayu yang sudah berhati-hati itu menjadi semakin berhati-hati. Lawannya tidak hanya seorang. Meskipun tiga orang yang lain masih belum berbuat apa-apa, dan mereka hanya bertugas untuk menjaga agar Agung Sedayu tidak melarikan diri, namun pada saatnya mereka tentu akan melibatkan diri. Sekali lagi Agung Sedayu merasa berterima kasih kepada kiwas kita yang sudah memperingatkannya agar ia membawa cambuknya. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin cepat. Surabureng yang memang tidak mempunyai pertimbangan lain daripada membunuh Agung Sedayu itu pun berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya secepatnya. Dengan demikian, ia pun segera mengerahkan segala kemampuannya, agar Agung Sedayu cepat dapat dikuasainya. Tetapi ternyata dogaannya tentang Agung Sedayu keliru. Murid orang bercambuk yang menurut perastawa dapat dikalahkan jika perastawa tidak segan menanganinya sendiri itu, masih mampu bertahan untuk beberapa saat. Anak iblis, geram Surabureng, kau membuat aku semakin marah. Kau akan membuat dirimu sendiri semakin tersiksa karenanya. Apa maksudmu bertanya Agung Sedayu? Jika kau masih saja melawan, maka kau akan membuat dirimu sendiri semakin parah di saat terakhir, geram Surabureng. Jadi kau bermaksud agar aku menyerahkan leherku bertanya Agung Sedayu? Ya. Dengan baik-baik, bentak orang itu. Jangan bergurau, berkata Agung Sedayu, aku tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti ini kau masih sempat juga bergurau. Kemarahan Surabureng menjadi semakin memuncak. Sikap Agung Sedayu itu dinilainya seakan-akan anak itu menjadi semakin sombong. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin garang. Langkahnya menjadi semakin cepat, dan ayunan tangannya menjadi semakin berat. Namun seolah-olah usahanya itu sama sekali tidak berpengaruh. Agung Sedayu justru masih sempat membalas serangan-serangannya dengan serangan pula. Dan yang paling menyakitkan hati Surabureng, justru serangan-serangan Agung Sedayu lah yang telah mengenainya. Karena itu, maka Surabureng tidak mau mengalami kesulitan lebih lama lagi. Dengan serta merta ia pun telah mencabut geloknya yang besar. Agung Sedayu melangkah surut. Golok itu memang terlalu besar. Karena itu, maka ia pun mengerti, bahwa kekuatan orang itu pun tentu cukup besar untuk menggerakkan goloknya. Ketika orang itu memutar goloknya, maka Agung Sedayu pun menjadi semakin yakin, orang itu menguasai ilmu pedang dengan baik. Golok itu berpular dengan cepat, kemudian tiba-tiba saja sambil melangkah maju, golok itu langsung terjulur ke arah dadanya. Agaknya orang itu akan segera mengakhiri pertempuran dengan cepat. Agung Sedayu yang meloncat mundur, terkejut melihat gerak orang itu. Cukup cepat. Selangkah ia memburu, dan goloknya telah terayun mendatar. Namun Agung Sedayu sempat merendah. Golok itu menyambar di atas kepalanya, tanpa menyentuhnya. Surabureng ternyata tidak mau melepaskan kesempatan berikutnya. Ketika goloknya tidak mengenai lawannya, ia telah menarik serangannya. Sekali lagi ia menusuk lurus selagi Agung Sedayu masih merendah. Geraknya Surabureng cukup cepat. Namun benar-benar di luar dugaan Surabureng, bahwa Agung Sedayu masih sempat mengelak. Namun dengan demikian, oleh kemarahan yang memuncak, maka serangan Surabureng pun datang beruntun mengejar Agung Sedayu. Semakin lama semakin cepat. Meskipun demikian, serangan itu sama sekali tidak menyentuh sasaran. Agung Sedayu seolah-olah telah berubah menjadi bayangan yang tidak tersentuh. Surabureng pun kemudian menyadari, sebenarnya lah Agung Sedayu memiliki ilmu yang cukup untuk menghadapinya. Ia sudah menghentakkan segala kemampuannya, dan bahkan ilmu pedangnya. Namun Agung Sedayu masih sempat mengelakannya, dan bahkan ia sama sekali tidak melawannya dengan senjata. Kemarahan Surabureng mulai disentuh oleh perasaan gelisah. Ia sadar, bahwa seorang diri ia tidak akan dapat mengelahkan Agung Sedayu, yang disebutnya murid orang bercambuk. Kenapa prastawa mengaku dapat mengelahkannya seandainya ia tidak segan terhadap pamannya bertanya Surabureng di dalam hatinya. Dan dalam pada itu, pertanyaan serupa telah bergejolak di hati prastawa yang melihat perkelahian itu, meskipun malam cukup gelap. Tetapi karena mereka bertempur di bulak panjang, maka prastawa masih dapat melihat pertempuran itu. Dan ia pun melihat, bahwa dengan pedang Surabureng tidak dapat menguasai Agung Sedayu yang tidak bersenjata. Apakah ia mempunyai ilmu iblis, geram prastawa yang menilai ilmu pedang Surabureng cukup menggetarkan. Prastawa pun menjadi semakin gelisah. Bahkan ia menjadi jengkel, kenapa tiga orang kawan Surabureng itu masih saja menjadi penonton pada saat Surabureng mengalami kesulitan. Namun akhirnya prastawa menarik nafas panjang ketika ia mendengar Surabureng berkata lantang kepada kawan-kawannya, Hi, jangan menonton saja seperti menonton sabung ayam. Kau lihat betapa liciknya anak itu. Ia hanya dapat meloncat-loncat menghindar tanpa berani bertempur dengan mapan. Karena itu, apa artinya aku menantangnya berperang tanding? Kita harus beramai-ramai menangkapnya dan membunuhnya. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Jika ia harus menghadapi empat orang bersenjata, maka ia tidak akan dapat melawan mereka tanpa senjata. Mungkin ia dapat berlari-lari menghindar dalam arna yang luas. Tetapi dengan demikian maka pertempuran itu tidak akan terselesaikan. Karena itu, maka Agung Sedayu pun menunggu sejenak. Ketika ketiga orang lainnya telah menggenggam senjata di tangan masing-masing, maka justru mereka menjadi berdebar-debar melihat Agung Sedayu mengurai cambuknya. Surabureng yang memimpin kawan-kawannya itu pun memperhatikan cambuk itu dengan jantung yang berdegupan. Sebelum menggenggam senjata, ia tidak dapat menyentuhnya sama sekali meskipun ia telah menggenggam goloknya. Dan kini Agung Sedayu itu telah memegang tangkai cambuknya. Senjata yang tidak terlalu banyak dipergunakan orang. Tetapi aku sekarang berempat, berkata Surabureng di dalam hatinya. Dalam pada itu, ketiga kawan-kawannya yang sudah bersenjata pula bergeser selangkah. Mereka pun memperhatikan cambuk Agung Sedayu yang berjuntai cukup panjang. Agung Sedayu masih tetap berdiri di tempatnya. Sekali-sekali ia berpaling kepada lawan-lawannya yang sengaja mengepungnya dari segala arah. Agung Sedayu sadar, bahwa keempat orang itu adalah orang-orang kasar yang sudah terbiasa memergunakan kekerasan. Namun Agung Sedayu sama sekali tidak ingin menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Ia ingin bertempur dengan wajar. Ia ingin mengalahkan lawan-lawannya dengan ilmu cambuknya. Meskipun demikian, Agung Sedayu tidak menganggap lawan-lawannya terlalu ringan. Karena itu, ia telah melindungi kulitnya dengan ilmu kebalnya. Meskipun demikian ia tidak menampakannya dengan semata meta. Meskipun seandainya ia berdiri tegak tanpa bergerak sekalipun, keempat lawannya itu tidak akan dapat melukai kulitnya, namun ia sama sekali tidak akan memberikan kesan bahwa ia memiliki ilmu kebal. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian telah bersiap untuk berkelahi dengan senjatanya. Ketika keempat orang itu mulai bergeser semakin dekat, maka Agung Sedayu pun telah bersiap sepenuhnya. Ia pun sadar bahwa prastawa sedang memperhatikannya di dalam gelapnya malam, beberapa langkah dari arna perkelahian itu. Namun dalam pada itu, keempat orang itu telah terkejut sehingga mereka berloncatan surut. Tiba-tiba saja cambuk Agung Sedayu itu telah meledak. Dengan sengaja Agung Sedayu sekedar mengerahkan kekuatan wadagnya, sehingga dengan demikian cambuknya itu pun telah menggetarkan telinga wadag keempat orang lawannya. Untuk sesaat keempat kawannya itu masih tetap berada di tempatnya. Mereka sedang mengatur degup jantungnya yang tidak menentu karena terkejut. Sekali-sekali mereka menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. Agung Sedayu lah yang kemudian bergeser maju mendekati Surabureng. Sekali-sekali Agung Sedayu menggerakkan ujung cambuknya, sehingga Surabureng itu terpaksa bergeser surut sambil mengumpat karena kawan-kawannya masih belum berbuat apa-apa. Namun akhirnya kawan-kawan Surabureng itu pun sadar bahwa mereka harus berbuat sesuatu. Karena itu, maka hampir bersamaan mereka telah berloncatan maju. Bahkan sejenak kemudian mereka pun telah mulai menyerang Agung Sedayu dari segala arah. Namun serangan mereka terhalang oleh ujung cambuk Agung Sedayu yang diputarnya. Dalam pada itu Surabureng yang merasa bertanggung jawab atas tugas itu pun telah mengambil sikap lebih berani dari kawan-kawannya yang semula hanya bertugas untuk menjaga agar Agung Sedayu tidak sekedar melarikan diri. Sambil merendahkan diri ia menyusup di antara putaran cambuk Agung Sedayu. Tangannya terjulur lurus langsung menyerang dada Agung Sedayu dengan goloknya yang besar. Tetapi Agung Sedayu tidak membiarkan dadanya disentuh oleh senjata lawannya atau sengaja memamerkan ilmu kebalnya. Tetapi Agung Sedayu telah menghindari serangan itu. Namun dalam pada itu, ia pun telah menggerakkan cambuknya menyerang Surabureng yang gagal mengenainya. Serangan Agung Sedayu tidak begitu cepat, sehingga Surabureng berhasil meloncat dengan loncatan panjang menghindari ujung cambuk yang memburunya. Namun dalam pada itu, ketiga orang kawan Surabureng itu telah mengambil kesempatan. Mereka bersama-sama telah menyerang dari segala arah dengan senjata yang terjulur. Agung Sedayu yang sudah memperhitungkannya, sempat melihat serangan-serangan itu, sehingga ia pun sempat meloncat mengelak. Namun dengan demikian ia menjadi semakin dekat dengan Surabureng. Dengan seriamerta, Surabureng pun telah berteriak nyaring sambil meloncat maju. Senjatanya menebas datar mengarah ke leher Agung Sedayu. Dalam keadaan wajar, jika seseorang dikenai serangan itu tepat pada lehernya, maka lehernya tentu akan terputus karenanya. Namun Agung Sedayu yang sempat melihat golok itu menyambar lehernya, sempat merendahkan dirinya sehingga golok itu terayun di atas kepalanya. Demikian kerasnya ayunan itu, sehingga terdengar angin bagaikan berdesing nyaring. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu sempat pula mengayunkan cambuknya. Tidak terlalu keras. Namun ketika ujung cambuknya menyambar Surabureng, ia pun telah meloncat dengan serta-merta. Tetapi ternyata ujung cambuk Agung Sedayu bergerak lebih cepat. Meskipun Surabureng telah meloncat, namun ujung cambuk itu masih juga menyambar betisnya. Terdengar Surabureng mengaduh tertahan. Perasaan sakit yang sangat telah menyengatnya. Namun demikian, ia masih sempat meloncat beberapa langkah surut. Kawan-kawan Surabureng pun telah berusaha untuk membebaskannya dengan serangan-serangan yang datang beruntun sehingga Agung Sedayu harus berloncatan menghindar. Mula-mula Surabureng hanya merasa kakinya menjadi sakit. Tetapi ia terkejut bukan kepalang, ketika ia merabat kakinya yang sakit itu, terasa tangannya telah menyentuh cairan yang hangat. Apalagi ketika tangannya tepat merabat betisnya yang dikenai cambuk Agung Sedayu, hatinya bagaikan terbakar karenanya, karena kakinya itu ternyata telah terkoyak kulit dagingnya. Gila, ia mengumpat. Namun perasaan sakit itu menjadi semakin mencengkamnya ketika ia sadar bahwa luka di betisnya itu telah menganga. Kemarahan Surabureng bagaikan membakar jantung. Giginya gemeretak dan matanya bagaikan membara. Meskipun demikian Surabureng tidak dapat menyembunyikan rasa sakit yang menggigit betisnya. Sementara itu, oleh kemarahan yang memuncak, Surabureng masih dapat bergerak dengan cepat menyerang Agung Sedayu yang sedang melindungi dirinya dari serangan ketiga orang lawannya yang lain. Dengan ayunan yang keras dan cepat, Surabureng menyerang lambung. Namun Agung Sedayu sempat menggeliat, sehingga serangan Surabureng tidak mengenai sasarannya. Bahkan Agung Sedayu masih juga sempat menghindari serangan ketiga orang lawannya yang lain tanpa menggerakkan cambuknya sama sekali. Seolah-olah Agung Sedayu sengaja menunjukkan kepada lawan-lawannya bahwa ia memiliki kemampuan bergerak yang luar biasa. Tanpa melawan dengan senjata, mereka sama sekali tidak mampu mengenainya. Yang kemudian merasa terhina, bukan saja Surabureng. Tetapi juga ketiga orang yang lain karena itu, maka merekap pun segera mengerahkan segenap kemampuan mereka. Sebagaimana sifat keempat orang itu, maka sejenak kemudian mereka bertempur dengan kasarnya. Apalagi Surabureng yang telah terluka betisnya. Untuk melawan keempat orang yang marah itu, maka Agung Sedayu ternyata tidak mengalami kesulitan. Apalagi ketika ia mempergunakan cambuknya sebaik-baiknya. Dalam perkelahian selanjutnya, maka ledakan cambuknya telah menyengat lawan-lawannya, seorang demi seorang, sehingga keempat orang itu telah dikenainya. Seorang terluka di pundaknya, seorang di punggungnya dan seorang lagi di lengannya. Bagaimanapun juga perasaan sakit itu akhirnya mempengaruhi perlawanan mereka. Pada saat-saat tubuh mereka menjadi semakin lemah dan tenaga yang semakin susut, oleh pertempuran itu sendiri, atau karena darah yang meleleh dari luka, maka keempat orang itu, akhirnya mengakui bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan Agung Sedayu. Namun agaknya mereka terlambat mengambil keputusan. Agung Sedayu agaknya melihat kemungkinan yang bakal dilakukan oleh lawan-lawannya itu, sehingga justru karena itu, maka di saat terakhir itu, Agung Sedayu lah yang telah menyerang lawannya dalam libatan kecepatan yang tidak teratasi. Ketika cambuk Agung Sedayu kemudian meledak-ledak, maka terdengar keluhan tertahan-tahan. Ujung cambuk Agung Sedayu telah mengenai mereka beberapa kali lagi, sehingga luka ditabuh keempat lawannya itu bagaikan silang melintang di tubuh mereka. Meskipun ayunan cambuk Agung Sedayu yang cepat itu tidak mempergunakan seluruh kekuatannya, tetapi luka-luka itu bagaikan telah membakar seluruh tubuh mereka. Surabureng ternyata tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Dadanya terasa pedih, sementara lengannya telah terkoyak pula, selain betisnya yang masih saja berdarah. Sentuhan kecil di lehernya rasanya bagaikan sentuhan bara api. Sementara itu, kawan-kawan surabureng itu pun tidak luput dari gigitan cambuk Agung Sedayu. Mereka pun telah terluka di beberapa bagian dari tubuh mereka, sehingga hampir di seluruh tubuh itu pula telah ternoda darah. Tidak ada kesempatan apapun lagi yang dapat dilakukan oleh keempat orang itu, sementara tubuh mereka menjadi semakin lemah. Bahkan mereka pun kemudian menyadari bahwa mereka tidak akan mampu lagi melarikan diri. Ujung cambuk itu akan mengejar mereka, meskipun seandainya mereka berlarian ke jurusan yang berbeda. Penaga mereka tidak akan mampu membawa mereka melampaui kecepatan lari seorang anak yang baru belajar berjalan. Dengan demikian, maka satu demi satu lawan Agung Sedayu itu pun telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Mereka akhirnya pasrah pada keadaan dan membiarkan Agung Sedayu menentukan nasib mereka. Surabureng yang masih mencoba untuk melarikan diri. Tetapi tanpa dikejar oleh Agung Sedayu, ia telah tergelincir dan terjatuh di pematang pada loncatan yang salah oleh karena kakinya yang terlalu lemah. Akhirnya perkelahian itu pun berakhir dengan sendirinya ketika keempat orang itu sudah tidak mampu lagi melawan Agung Sedayu itu pun kemudian melangkah mendekati Surabureng. Kemudian menariknya kembali ke tempat ketiga orang kawannya terduduk lemah di pinggir jalan bulak yang panjang itu. Surabureng tidak dapat menolak. Tertatih-tatih ia ditarik oleh Agung Sedayu, sementara goloknya telah terlepas dari tangannya di saat ia terpelanting jatuh. Kemudian ketika Agung Sedayu mendorongnya maka ia pun telah terduduk pula di dekat kawan-kawannya. Sambil berdiri tegak di hadapan keempat orang itu. Agung Sedayu mempermainkan ujung cambuknya. Jika ujung cambuk itu menyentuh kulit mereka yang terduduk lesu itu, terasa jantungnya bagaikan berhenti mengalir. Mereka baru mengerti sepenuhnya apa yang sebenarnya mereka hadapi. Anak muda murid orang yang disebut orang bercambuk itu ternyata tidak dapat dikalahkan oleh empat orang yang merasa dirinya memiliki kemampuan tidak terlawan di tanah perdikan menoreh, kecuali oleh Ki Gede sendiri. Dalam pada itu, meskipun tidak tersentuh cambuk Agung Sedayu, namun yang menggigil karena ketakutan adalah prastawa. Ia sadar, bahwa keempat orang itu akan dapat berkata sebenarnya, apa yang sedang mereka lakukan. Namun kawannya telah membisikkan di telinganya, kau dapat ingkar. Kau dapat menuduh hal itu sebagai satu fitnahan. Kau dapat mengatakan bahwa ada orang yang ingin mengadu domba antara kau dan Agung Sedayu. Prastawa mengangguk-angguk. Sementara itu, maka ia pun telah beringsut meninggalkan tempatnya. Agung Sedayu yang memiliki ketajaman pendengaran dan penglihatan pada saat yang dikehendaki itu dapat mengetahui bahwa prastawa telah meninggalkan tempat itu. Namun ia memang melepaskannya pergi. Ia sama sekali tidak berniat untuk menangkapnya. Sementara itu Agung Sedayu masih berdiri tegak menghadapi keempat orang yang terluka itu. Dengan hada berat ia bertanya, apakah kalian masih ingin membunuh aku? Tanda petik. Bagaimanapun juga Surabureng dan kawan-kawannya tidak dapat meipurlakan diri dari satu kenyataan, bahwa mereka tidak akan dapat melawan lagi. Karena itu, maka tidak seorang PNN yang menjawab pertanyaan Agung Sedayu itu. Karena tidak ada yang menjawal, maka Agung Sedayu berkata seterusnya baiklah jika kalian sempat melihat kenyataan tentang diri kalian, maka aku persilahkan kalian mengambil satu sikap. Keempat orang itu menjadi biurun je mereka tidak tahu maksud Agung Sedayu. Namun yang terbersih di dalam hati mereka adalah bayangan-bayangan yang mengerikan. Seolah-olah Agung Sedayu telah menyuruh mereka memilih jalan kematian masing-masing. Dengan demikian maka tidak seorang pun yang dapat menjawabnya. Dengan jantung yang berdegup keras mereka hanya dapat menunggu apa yang akan dilakukan oleh Agung Sedayu. Karena mereka masih tetap berdiam diri, maka Agung Sedayu pun mendesak kisana. Apa yang akan kalian lakukan kemudian setelah kalian mengalami kenyataan ini? Apakah kalian masih akan meneruskan niat kalian, atau tidak, atau mungkin sikap lain yang kalian anggap menguntungkan? Cepat, aku sudah membuang waktu banyak untuk bermain-main dengan kalian. Dalam pada itu, surah buranglah Yanfei memberanikan diri untuk bertanya, Kami tidak mengetahui maksudmu Agung Sedayu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, maksudku, apakah kalian ingin bertempur terus, menyerah, atau apa? Surah burang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau melihat kenyataan ini. Segalanya terserah kepadamu. Kami tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi kalian menyerah? Besak Agung Sedayu. Terasa mulut surah burang menjadi sangat berat. Namun akhirnya ia pun mengangguk sambil menjawab, Ya, kami menyerah. Bukankah dengan demikian nasib kalian ada di tanganku bertanya Agung Sedayu? Ya, jawab surah burang. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kemudian katanya, Aku ingin mendengar pengakuanmu. Apa yang dijanjikan prastawa jika kau berhasil melakukan tugasmu sekarang ini? Orang itu ragu-ragu. Tetapi akhirnya ia tidak dapat mengelak lagi. Jawabnya, uang dan jaminan bagi satu masa yang panjang dalam wujud tanah persawahan atau pategalan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Kita belum pernah berhubungan. Aku dan kalian tidak mempunyai persoalan yang menuntut sikap yang keras dan kasar, meskipun kalian telah melakukannya. Tetapi bagiku, kalian masih perlu mendapat kesempatan untuk melihat kepada diri sendiri. Mengakui kesalahan dan bertobat. Bukan saja terhadap aku dan barangkali orang-orang yang berhubungan dengan aku. Tetapi juga dalam segala segi kehidupanmu. Yang dikatakan oleh Agung Sedayu itu justru mengejutkan orang-orang yang sudah terluka itu. Mereka sama sekali sudah tidak berpengharapan karena mereka mengerti bahwa sikap mereka telah pasti membunuh Agung Sedayu. Sehingga dengan demikian maka mereka pun menyangka bahwa Agung Sedayu akan mengambil sikap serupa pula. Tetapi ternyata bahwa Agung Sedayu masih memberi mereka kesempatan. Namun dengan demikian justru mereka menjadi ragu-ragu. Mungkin Agung Sedayu sengaja telah menyiksa perasaan mereka. Ia dengan sengaja telah memberikan pengharapan-pengharapan. Namun yang kemudian dengan tiba-tiba ia telah merenggut pengharapan itu dengan kejamnya. Dengan demikian, maka kematian akan terasa sangat mengerikan. Tetapi ternyata Agung Sedayu bersikap sungguh-sungguh. Bahkan katanya kemudian sambil menunjuk kedua orang yang kemudian benar-benar menjadi ketakutan, bukan sekedar berpura-pura seperti saat mereka bertemu dengan keempat orang yang berusaha membunuh Agung Sedayu itu. Nah, ternyata bahwa kalian berdua masih mempunyai tugas malam ini. Kalian tidak perlu mengantar aku kemanapun juga. Tetapi kalian harus membawa keempat orang ini. Terserah apa yang akan kalian lakukan terhadap mereka. Apakah kalian akan menunggui mereka semalam suntuk di sini, atau kalian akan melaporkannya kepada Kigede, atau Caroline. Jangan laporkan kami kepada Kigede, minta Surabureng. Terserah kepada kedua orang itu. Aku tidak mempunyai waktu lagi untuk berurusan dengan kalian, berkata Agung Sedayu kemudian. Namun ia masih berpesan, tetapi ingat. Jangan mengganggu tanah perdikan menoreh untuk seterusnya dengan tujuan apapun. Aku dapat membunuh kalian jika aku menghendaki, atau membawa kalian menghadap Kigede dan membuka rahasia kalian sekaligus hubungan kalian dengan prastawa. Tetapi untuk kali ini aku masih belum akan melakukannya. Aku yang mengemban tugas untuk membina masa depan tanah perdikan ini, aku melihat, apakah kalian mematuhi perintahku atau tidak. Surabureng menjadi berdebar-debar. Bukan saja karena perasaan sakit yang menggigit seluruh tubuhnya. Namun ternyata bahwa yang terjadi adalah sebaliknya dari yang direncanakannya. Bukan ia dan kawan-kawannya yang mengancam dan menakut-nakuti Agung Sedayu, tetapi justru Agung Sedayu lah yang mengancamnya. Tetapi ia tidak dapat memilih. Karena itu, satu-satunya yang dapat dilakukannya adalah mengangguk sambil menyahut, Baiklah Agung Sedayu. Aku akan mematuhi segala perintahmu, sambil mengucapkan terima kasih bahwa aku masih berkesempatan untuk hidup. Namun kau akan menjadi saksi jika diperlukan untuk mengungkap segala tingkah laku prastawa pada saatnya. Berkata Agung Sedayu, namun itu hanya satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain, tidak sama sekali. Agung Sedayu pun kemudian meninggalkan keempat orang yang terluka itu di bulak panjang bersama kedua orang anak muda yang menjemputnya. Kedua anak muda itu menjadi kebingungan. Namun akhirnya mereka berusaha menolong keempat orang itu untuk menyingkir perlahan-lahan. Untunglah bahwa malah menjadi sangat sepi, sehingga tidak seorang pun yang melihat apa yang telah terjadi. Namun dalam pada itu, langkah Agung Sedayu pun telah terganggu pula. Keetika ia meloncati tikungan, ia telah melihat bayangan yang melintas dengan cepat. Ketajaman pengelihatan Agung Sedayu menangkap bayangan itu. Bahkan tiba-tiba saja Agung Sedayu telah tertarik untuk mengikutinya. Ternyata Agung Sedayu tidak mengalami kesulitan. Ketika bayangan itu melintasi pematang, Agung Sedayu pun mengikutinya pula. Semakin lama semakin jauh. Ada juga kecemasan di hati Agung Sedayu bahwa ia akan dijebak oleh seseorang. Dan ia pun sadar, bahwa orang itu tentu tidak ada hubungannya dengan prastawa. Ajar talp itu, ia berdesis di dalam hatinya. Namun Agung Sedayu tidak menghentikan langkahnya. Ia masih saja mengikuti bayangan itu yang nampaknya berjalan dengan wajar di pematang. Namun arahnya lah yang tidak wajar, apalagi di malam buta. Agung Sedayu masih saja mengikutinya. Langkahnya tidak terlalu cepat, dan nampaknya ia sama sekali tidak berusaha untuk bersembunyi, atau melepaskan diri dari pengamatan Agung Sedayu. Justru dengan demikian Agung Sedayu menjadi semakin berhati-hati. Ia menganggap bahwa lawannya merasa terlalu yakin akan dirinya sehingga bayangan itu tidak merasa perlu untuk menghindar. Ketika bayangan itu berbelok di tikungan yang dihalangi oleh rumpun-rumpun pepohonan pategalan, Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. Ia sadar bahwa jika orang itu berniat buruk, tikungan itu akan dapat dijadikan landasan yang baik untuk menyerangnya, apabila orang itu tidak ingin bertempur beradu dada. Karena itu, Agung Sedayu tidak bertindak tergesa-gesa. Ia tidak langsung berjalan lewat tikungan. Jika yang berada di balik tikungan itu surabureng atau kawan-kawannya, Agung Sedayu sama sekali tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi jika yang berada di balik tikungan itu ajar talpitu, maka ia tidak akan mendapat banyak kesempatan untuk mengelak. Agung Sedayu telah menepi dan meloncati parit di pinggir jalan itu. Baru kemudian ia berjalan dengan hati-hati melalui tikungan. Jika seseorang bersembunyi di balik gerumbul di tikungan itu, ia masih mempunyai kesempatan untuk mengelak. Namun jika yang berada di balik tikungan itu adalah ajar talpitu atau orang yang setingkat, maka Agung Sedayu telah mengetrapkan ilmu kebalnya untuk melindungi dirinya dari serangan yang tiba-tiba dari seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Namun, ternyata di tikungan itu tidak terdapat seseorang. Sementara bayangan yang diikutinya itu seolah-olah telah lenyap di telan gelapnya malam. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Berlari-lari kecil ia menelusuri jalan yang memujur panjang. Tetapi ia tidak melihat seseorang di sepanjang jalan itu. Bahkan ketika ia mempertajam penglihatannya menyusuri jalan itu, ia pun tidak melihat apapun juga. Sepi Sejenak Agung Sedayu termangu-mangu Ia menduga keras bahwa orang yang diikutinya itu berada di pategalan yang rimbun di sebelah tikungan. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian justru menunggu di tempat yang terbuka, sehingga ia akan segera mengetahui jika ada orang yang mendekat. Untuk beberapa saat lamanya Agung Sedayu menunggu. Tetapi tidak seorang pun yang datang mendekatinya. Sementara itu malah menjadi semakin dalam. Namun untuk mencari orang itu di dalam gerumbul Agung Sedayu merasa segan. Selain karena ia menduga bahwa orang itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan sengaja ingin mencarinya, termasuk ajar talp itu, maka Agung Sedayu pun tidak mau memburu lawan, seandainya orang yang diikutinya itu memang lawannya. Jika ia ingin membuat perhitungan biar ia datang kepadaku, berkata Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu pun sama sekali tidak akan menjadi sakit hati, jika orang itu menganggapnya seorang pengecut. Namun ternyata orang itu tidak keluar dari gerumbul pategalan. Atau bahkan orang itu telah pergi jauh. Betapapun Agung Sedayu mempertajam pendengarannya dan pengelihatannya, ia tidak melihat seseorang dan ia pun tidak mendengar desah nafas. Tetapi Agung Sedayu pun sadar, bahwa kemampuannya mendengar dan melihat itu bukan tidak ada batasnya. Ia tidak akan dapat melihat orang yang berdiri di balik pepohonan atau gerumbul-gerumbul perdu yang lebat. Sementara telinganya pun tetap tidak akan dapat mendengar pada jarak tertentu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun hanya dapat menunggu. Sementara itu, malam menjadi semakin gelap. Prastawa yang tergesa-gesa kembali ke rumah Ki Gede, rasanya masih saja gemetar. Ia tidak menyangka sama sekali, bahwa Agung Sedayu memiliki ilmu yang demikian dasyatnya. Ia dapat melawan empat orang yang memiliki ilmu yang tinggi dengan cambuknya. Bahkan keempat orang itu benar-benar telah dilumpuhkan. Dengan demikian ia mulai menilai perlakuannya terhadap anak muda dari Jatianum itu. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Agung Sedayu pada waktu itu? Ketika ia bersama beberapa orang kawannya mengancam, bahkan memukulinya, nampaknya Agung Sedayu seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan ia telah jatuh terkapar di tanah, sehingga beberapa kawannya menjadi cemas, bahwa ia akan mati karenanya. Apakah pada waktu itu Agung Sedayu dengan sengaja membiarkan dirinya dipukuli, bertanya prastawa di dalam hatinya, atau justru karena kesombongannya yang tiada taranya. Namun bagaimanapun juga, prastawa merasa bahwa dirinya ternyata terlalu kecil di hadapan Agung Sedayu. Meskipun Agung Sedayu tidak pernah menunjukkannya langsung kepadanya, tetapi ia telah sempat menyaksikan betapa dasyatnya cambuk anak Jatianum itu. Kecuali murid orang bercambuk, ia adalah adik untara, senapati muda yang besar di daerah selatan, gumam prastawa di luar sadarnya, sehingga kawannya yang berjalan di sampingnya bertanya. Tidak apa-apa, desis prastawa. Namun ia tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya. Agaknya kawannya dapat mengerti, bahwa yang baru saja mereka lihat itulah yang telah menggelisahkan prastawa. Bukan saja prastawa, tetapi anak-anak muda yang pernah menyakiti Agung Sedayu, baik tubuhnya maupun hatinya akan merasa sangat gelisah jika mereka mendengar apa yang telah terjadi itu. Dengan hati yang kecut, prastawa memasuki halaman rumah pamannya. Di Regol masih ada dua orang pengawal yang duduk terkantuk-kantuk. Sementara seorang yang lain berjalan hilir mudik di halaman. Prastawa sama sekali tidak menyapa mereka meskipun ia mengangguk kecil. Dengan lesu prastawa langsung naik ke pendapa dan duduk di sudut peringgitan bersama kawannya yang mengikutinya. Namun agaknya prastawa tidak berminat untuk berbicara terlalu banyak. Tetapi ia pun sama sekali tidak merasa mengantuk meskipun malah menjadi semakin larut. Ia lebih senang duduk merenungi kekecutan hatinya karena tingkah lakunya terhadap Agung Sedayu. Dalam pada itu, Agung Sedayu masih duduk di sebelah pategalan. Rasa-rasanya ada yang menahannya untuk pergi. Seolah-olah ada yang memberitahukan kepadanya bahwa bayangan yang diikutinya itu masih berada di dalam pategalan. Tetapi akhirnya Agung Sedayu pun menjadi jemuh. Bahkan ia merasa telah membuang waktu tanpa arti. Orang itu tentu sudah pergi, desisnya. Namun ketika Agung Sedayu bangkit dan menggeliat, tiba-tiba saja ia mendengar sesuatu di dalam pategalan itu. Gemerisik lembut, kemudian suara seruling yang mengalun perlahan-lahan sekali. Seolah-olah suara itu sengaja ditujukan hanya kepadanya. Sejenak Agung Sedayu termangu-mangu. Didengarkannya dengan teliti suara dipategalan itu. Suara seruling itu pun mengalun dengan lembut dan lambat, seakan-akan takut menggetarkan udara malam yang hening. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia mulai mengenali suara itu. Suara seruling yang melontarkan nada-nada lembut penuh kedamaian. Tiba-tiba saja Agung Sedayu seolah-olah telah terlempar ke dalam satu dunia yang asing. Ketegangan yang membawanya ke tempat itu, segala macam ilmu yang tersimpan di dalam dirinya, rasa-rasanya tidak berarti sama sekali bagi kelembutan kidung kedamaian yang terlontar pada suara seruling itu. Rudita, Agung Sedayu berdesis. Hampir di luar sadarnya. Agung Sedayu melangkah mendekati suara seruling itu. Sambil membungkut-bungkuk di antara pepohonan, ia masuk pategalan yang gelap. Gelap sekali. Rasa-rasanya ilmunya tidak mampu lagi menolongnya untuk mempertajam penglihatannya. Suara seruling itu telah menuntun Agung Sedayu mendekatinya. Semakin lama semakin dekat. Sehingga akhirnya Agung Sedayu berdiri tegak memandang ke arah sebuah bayangan yang duduk di sebongkah batu padas di antara pohon buah-buahan yang rimbun di pategalan itu. Agung Sedayu yang bagaikan tercengkam oleh pesona yang tidak terlawan itu terkejut ketika tiba-tiba saja suara seruling itu berhenti. Kau Agung Sedayu, terdengar suara perlahan. Agung Sedayu yang terbangun dari cengkaman suara seruling itu pun menarik nafas dalam-dalam. Beberapa langkah ia maju mendekat sambil berkata, Aku sudah mengira, sejak aku mendengar suara serulingmu itu. Bahwa kaulah yang berada di sini. Marilah, duduklah, berkata Rudita, sudah lama kita tidak bertemu, ya. Sudah lama kita tidak bertemu, jawab Agung Sedayu. Ternyata dalam waktu sepanjang itu, kau sudah berhasil menjangkau ilmu yang sangat dasyat. Aku yakin, bahwa yang kau pertunjukkan terhadap keempat orang itu baru sebagian kecil saja dari keseluruh ilmumu. Agung Sedayu tidak menjawab. Anak yang duduk di hadapannya itu bagi Agung Sedayu adalah anak muda yang tidak dapat dimengertinya. Duduklah, sekali lagi Rudita mempersilahkan. Agung Sedayu pun kemudian duduk pula di samping Rudita. Namun rasa-rasanya jantungnya telah dibebani oleh kegelisahan yang sangat. Jantungnya itu tidak akan berdentang begitu cepatnya seandainya malam itu ia bertemu dengan ajar talp itu seorang dengan seorang. Kau tentu lelah, desis Rudita kemudian. Untuk menghilangkan kebekuan pada dirinya, Agung Sedayu menjawab, tidak. Aku tidak lelah. Oh, tentu. Aku salah menilai. Tentu kau tidak lelah. Apa artinya empat orang itu bagimu, sahut Rudita di luar dugaan. Agung Sedayu hanya dapat menarik nafas dalam panjang. Tetapi ia tidak menjawab. Agung Sedayu, desis Rudita kemudian, sebenarnya sudah lama aku berniat untuk menemuimu. Demikian aku mendengar bahwa kau berada di sini bersama ayah. Tetapi baru saat ini aku mendapat kesempatan itu. Kenapa baru sekarang, bertanya Agung Sedayu, dan dengan cara yang sangat aneh. Kenapa kau tidak dapat ke rumah Ki Gede untuk bertemu dengan aku dan Ki Waskita? Tanda tanya. Rudita tertawa. Katanya, kalian baru sibuk. Aku bangga melihat usahamu meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat tanah perdikan ini. Kau sudah berusaha membantu mendorong rakyat tanah perdikan ini memperbaiki bendungan, parit-parit, jalan-jalan padukuhan dan banyak lagi yang sudah kau kerjakan. Tetapi di samping kebanggaan itu aku pun menjadi ngeri, karena kau tentu akan membangun kemampuan anak-anak muda ini untuk saling berbenturan antara sesama. Kau akan membangun perasaan curiga dan saling membenci. Bukankah kau akan memberi tuntunan olahkanuragan yang selama ini menjadi kebanggaan kebanyakan anak-anak muda? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Ia mengerti perasaan apa yang tersisip di dalam hati anak muda itu. Rudita menganggap polahkanuragan adalah salah satu sebab meningkatkan kecurigaan dan kebencian antara sesama. Justru karena itu Agung Sedayu harus berhati-hati untuk menjawabnya. Ia berusaha untuk dapat memberikan penjelasan yang dapat ditelusur menurut jalan pikiran Rudita. Rudita, berkata Agung Sedayu kemudian, apakah kau dapat membayangkan, seseorang yang membuat rumahnya di tempat yang ramai, yang aman dan tidak pernah mendapat gangguan dari apapun juga, cukup dengan dinding bambu selembar. Tetapi, sebelum Agung Sedayu melanjutkan kata-katanya, terdengar Rudita tertawa pendek sambil menyahut, tetapi jika kita membuatnya di pinggir hutan, di dekat binatang buas berkeliaran mencari mangsa, maka kita harus membuat dinding rumah kita rangkap atau bahkan dari bahan yang lebih kuat dan tahan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, ya, demikianlah yang akan aku katakan. Aku sudah mendengar penjelasan seperti ini beberapa kali, meskipun dengan kata-kata yang lain. Untuk melawan kejahatan yang mempergunakan kekuatan dan ilmu kanuragan, maka harus dipersiapkan pula kekuatan dan ilmu kanuragan, sahut Rudita. Ya, desis Agung Sedayu. Jalan kita akan menjadi semakin jauh, berkata Rudita kemudian, tetapi mudah-mudahan pada suatu saat, kita mengerti bahwa ada jalan yang lebih dekat untuk menemukan kedamaian. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jika kita dapat mendasari hidup kita dengan cinta kasih di antara sesama, maka semuanya akan selesai. Tanpa kekerasan dan tanpa dinding rangkap, desis Rudita. Namun kemudian dilontarkannya pandangan matanya ke arah yang sangat jauh. Dengan nada yang dalam ia berkata, tetapi jalan yang paling dekat itu kini justru telah dijauhi, sedangkan jalan yang panjang itu agaknya semakin banyak dianut orang. Kekerasan semakin tegas mewarnai kehidupan, sedangkan cinta dan kasih telah menjadi semakin kabur. Kedamaian nampaknya menjadi semakin jauh. Dan bumi kita memang menjadi semakin tua. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ia tidak dapat membantah. Sebenarnya lah bahwa nafas dari kehidupan menjadi semakin tajam diwarnai oleh kekerasan. Benturan kepentingan sesama dan sentuhan-sentuhan di jalan silang. Dalam pada itu Rudita berkata, Agung Sedayu. Bagaiku kau adalah orang sana yang paling mengerti, karena betapapun suramnya, cahaya cinta kasih ada di dalam hatimu. Dengan demikian, kepada orang sana hanya kepadamulah aku dapat mengatakannya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti Rudita. Aku pun mengerti bahwa kau berpijak pada satu keyakinan terhadap kebenaran hubungan antara sesama. Aku pun mengerti bahwa duniamu masih memerlukan kekerasan, kekuatan, ilmu kanuragan dan kere-kere yang paling baik untuk berkelahi di antara sesama, desis Rudita. Tetapi demikianlah dunia yang kau hadapi. Kau benar Rudita, jawab Agung Sedayu. Aku sudah terlanjur terlibat dalam pusaran warna kehidupan dunia sekarang. Rudita menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, baiklah. Aku selalu tertarik untuk berbicara dengan kau. Meskipun ada hal-hal yang tidak sesuai menurut keyakinanku, tetapi justru karena kau mengatakan sebagaimana adanya, maka aku akan selalu mencari. Waktu untuk berbicara meskipun tidak terlalu panjang, datanglah ke rumah Paman Argapati, ajak Agung Sedayu. Jangan sekarang. Kau pun tidak perlu mengatakan kehadiranku di sini kepada ayah, karena seharusnya aku berada di rumah untuk menunggu ibuku. Tetapi rasa-rasanya senang juga berkeliaran melihat-lihat kenyataan betapapun pahitnya, jawab Rudita. Tetapi lain kali, aku akan datang ke rumah Paman. Agung Sedayu mengangguk-angguk pula. Katanya, aku menunggu Rudita. Meskipun kita berdiri di alas yang berbeda, tetapi setiap kali aku bertemu denganmu, aku merasa bahwa aku telah mendapatkan sesuatu. Sesuatu yang tidak dapat aku sebut, tetapi dapat aku rasakan. Rudita tertawa. Katanya, sebaiknya kau kembali ke rumah Paman Argapati. Jangan terlalu lama, agar ayah tidak menjadi gelisah. Agung Sedayu mengangguk. Tetapi ia bertanya, kau akan pergi kemana? Sudah aku katakan, senang juga melihat kenyataan betapapun pahitnya, berkata Rudita. Tidak, perkelahian yang mendebarkan, dan barangkali melihat segi lain dari kehidupan yang lebih baik, segarnya tanaman yang telah mendapat air dari parit yang sudah diperbaiki itu. Dua sisi dari kehidupan yang berbeda warnanya. Baiklah, Agung Sedayu pun kemudian bangkit, biarlah aku kembali ke rumah Ki Gede. Aku benar-benar menunggumu dalam waktu dekat. Mungkin kita dapat berbicara tentang banyak hal. Mungkin kita akan dapat lebih banyak lagi tentang diri kita sendiri. Selamat malam, desis Rudita. Agung Sedayu pun kemudian meninggalkan anak muda itu. Meskipun mereka berbeda jalan, tetapi setiap kali Agung Sedayu bertemu dengan anak itu, rasa-rasanya ia mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru untuk tetap berdiri pada jalan hidup yang telah ditempuhnya selama ini. Meskipun menurut Rudita ia termasuk orang yang berdiri pada tempat yang lain, namun yang didengarnya dari anak muda itu telah mempertebal keyakinannya, bahwa ia mengemban satu kewajiban untuk menegakkan satu sikap dan pandangan hidup yang dianudnya, sebagaimana diajarkan oleh gurunya. Bahwa apa yang dimilikinya itu adalah kurnia yang harus dipergunakannya untuk keluhuran nama sumber dari segala sumber yang ada. Namun, langkah Agung Sedayu itu pun tertegun ketika ia mendengar suara seruling yang bergetar menembus setinya malam. Tidak terlalu keras, beralun menelusuri dedaunan, menyentuh dasar jantung yang paling dalam. Suara lembut itu seolah-olah mengalunkan damba perdamaian yang dirindukan. Hampir setiap orang merindukan perdamaian, tetapi banyak orang yang telah merusaknya pula. Suara seruling Rudita seperti biasa yang pernah didengar oleh Agung Sedayu adalah melampaui keterikatan gending. Yang ada lepas bebas tanpa batas-batas sebagaimana lepasnya suara hatinya yang merindukan kedamaian yang sejati. Bahkan perlahan-lahan sekali terdengar Rudita bergumam menyelingi suara serulingnya, Untukku, hidup ini bagaikan kidung bagi yang maha Agung. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Bahkan di dalam hatinya seolah-olah ia telah mengisi cakepan lagu yang selanjutnya dilontarkan kembali lewat seruling, Betapa pahit dan pedihnya kehidupan, namun baginya, di antara tangis yang sendu, masih selalu terdengar lagu sorgawi yang Agung. Alangkah manisnya kedamaian yang sejati. Namun tiba-tiba saja Agung Sedayu meloncat dengan langkah yang panjang meninggalkan tempat itu. Semakin dalam ia menyerap sentuhan suara seruling Rudita, semakin terasa hatinya menjadi gersang. Apalagi karena Agung Sedayu sendiri merasa, bahwa ia tidak akan berani menentang pahit getirnya kehidupan dengan menanggungkannya dengan ikhlas. Demikianlah, maka akhirnya suara seruling itu tidak didengarnya lagi. Suara yang mengikutinya kemudian adalah suara desi rangin malam yang dingin. Ketika Agung Sedayu menengadahkan wajahnya, dilihatnya lintang waluku sudah turun ke sisi barat pada lingkaran langit yang hitam. Dengan tergesa-gesa Agung Sedayu pun kemudian kembali ke rumah Ki Gede Menoreh. Ketika ia sampai di Regol, seorang penjaga menyapanya, kau tidak tinggal di peralatan itu sampai pagi? Agung Sedayu tersenyum. Katanya, aku sudah tidak dapat menahan kantuk lagi, kau kembali sendiri, bertanya penjaga yang lain. Ya, jawab Agung Sedayu. Di mana kedua anak muda yang menjemputmu bertanya penjaga itu pula. Ia masih di sana, jawab Agung Sedayu pula dengan singkat. Penjaga-penjaga itu mengangguk-angguk. Ketika Agung Sedayu melintas di halaman, ternyata prastawa sudah tidak ada di pendapa. Namun ia masih mendengar dari biliknya percakapan pendek itu. Karena itu, jantungnya terasa menjadi semakin cepat berdentang. Agung Sedayu itu telah kembali. Apakah ia akan langsung melaporkannya kepada Kigede, atau menunggu sampai kesempatan lain? Namun prastawa sudah bertekad untuk mengelakan setiap tuduhan bahwa ia terlibat dalam peristiwa yang terjadi di bulak itu. Ia akan menuduh hal itu sebagai satu fitnah yang dilontarkan oleh Surabureng untuk mengadu domba antara dirinya dengan Agung Sedayu, sebagaimana dikatakan oleh kawannya. Bahkan ia akan menuduh bahwa Surabureng tentu sudah dipergunakan oleh orang lain untuk tujuan tersebut. Meskipun demikian, namun prastawa masih juga selalu berdebar-debar. Apakah ia akan dapat benar-benar menghindar? Apakah pamannya masih akan mempercayainya? Ketika terdengar ayam jantan berkokok di dini hari, prastawa sudah bangun. Ketika ia pergi ke pakiwan, jantungnya hampir berhenti berdegut. Ia melihat Agung Sedayu sedang membersihkan diri. Tetapi prastawa tidak mungkin lagi untuk melangkah surut. Karena itu, maka betapapun jantungnya serasa terhimpit, ia memaksa diri untuk berjalan terus. Dadanya bagaikan retak ketika ia melihat Agung Sedayu yang sudah selesai itu memandanginya. Ketika anak muda itu tersenyum, rasa-rasanya anak itu telah menghinakannya. Tetapi ternyata Agung Sedayu menyapa seperti biasanya, masih sepagi ini kau sudah bangun prastawa-prastawa tergagap. Tetapi ia akhirnya menjawab pendek, Ya, bukankah kau sudah bangun pula? Agung Sedayu tersenyum. Dan prastawa pun memaksa diri untuk tersenyum pula. Ketika Agung Sedayu kemudian kembali ke biliknya, ia menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah ia sudah terhindar dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Namun dadanya terasa berdentang kembali ketika ia mendengar langkah mendekatinya pula. Dengan sigap ia memutar diri, seolah-olah ia berada di tempat yang gawat, yang setiap saat lawan akan dapat menerkamnya dari belakang. Oh, prastawa menarik nafas panjang. Ternyata kiwas kita berdiri termangu-mangu memandanginya. Bahkan kiwas kita itu pun kemudian berkata, Apakah aku mengejutkanmu? Oh, tidak. Tidak Paman, jawab prastawa. Lalu ia pun bertanya asal saja bertanya, Apakah Paman juga akan membersihkan diri? Ya. Bukankah sudah waktunya bertanya kiwas kita? Ya. Ya. Silahkan, prastawa mempersilahkan. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mendengar apa yang telah terjadi semalam dari Agung Sedayu. Namun seperti Agung Sedayu kiwas kita bersikap wajar seolah-olah ia tidak mengetahui apapun juga dari peristiwa semalam di bulak panjang. Sehari itu prastawa selalu gelisah. Apapun yang dilakukannya, seolah-olah selalu dibayangi oleh tuduhan-tuduhan yang akan dapat menjeratnya jika ia tidak berhasil mencuci tangannya dari peristiwa yang mengguncang hatinya itu. Namun sehari itu, Agung Sedayu telah melakukan kebiasaannya. Ia pergi ke padukuhan-padukuhan di ujung tanah perdikan sebagaimana telah direncanakan, untuk meyakinkan rencana-rencana yang telah disusunnya bersama beberapa orang pemimpin tanah perdikan. Gila, geram prastawa yang gelisah, kenapa anak itu masih belum memberitahukan apa yang telah terjadi di bulak itu kepada Paman Argapati. Namun sebenarnya lah hari itu Agung Sedayu sama sekali tidak melaporkannya. Segala tingkah lakunya sama sekali tidak berkesan apapun tentang rencana surabureng untuk membunuhnya. Justru dengan demikian prastawa menjadi semakin gelisah. Seolah-olah Agung Sedayu sengaja menunda untuk mengumpulkan bahan-bahan secukupnya, sehingga ia tidak akan dapat mengelak lagi. Kenapa ia tidak membawa salah seorang dari keempat orang yang siap untuk membunuhnya itu? Prastawa bertanya. Kepada diri sendiri, atau bahkan keempat-empatnya untuk memperkuat kesaksiannya bahwa akulah yang memerintahkan kepada mereka. Ternyata TKTK itu membuat prastawa hampir tidak tahan lagi. Tetapi ternyata pada hari-hari berikutnya Agung Sedayu tetap tidak melaporkannya kepada Kigede. Sehingga pada suatu saat, prastawa menganggap bahwa agaknya Agung Sedayu benar-benar mengabaikan apa yang telah terjadi itu. Jika ia ingin melaporkan, tentu sudah dilakukannya. Semakin lama masalahnya tidak akan dapat dipercayai lagi, sebagaimana persoalannya baru saja selesai, berkata prastawa kepada seorang kawannya. Ya, agaknya anak itu memang tidak akan melaporkannya, sahut kawannya. Anak itu benar-benar sombong dan keras kepala. Ia menganggap Surabureng dan ketiga kawannya itu tidak berarti apa-apa, sehingga ia tidak merasa perlu untuk memberitahukannya kepada Paman Argapati, berkata prastawa. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Orang-orang dianggapnya memiliki kelebihan sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan tidak hanya seorang, tetapi empat orang. Sementara itu, Agung Sedayu sudah mulai mewujudkan rencananya yang sudah disusunnya bersama para pemimpin Tanah Perdikan Menoreh. Menurut pengamatan Agung Sedayu dan para pemimpin Tanah Perdikan Menoreh, ada beberapa bendungan yang perlu diperbaiki karena kerusakan. Parit-parit masih harus dibenahi, jalan-jalan yang rusak diratakan dan dikeraskan dengan batu-batu padas. Dari hari ke hari, ternyata rencana itu mulai dapat diwujudkan. Tidak tergesa-gesa tetapi juga tidak terlalu lamban. Satu demi satu bendungan itu pun diperbaiki. Sementara orang, orang yang tidak cukup kuat untuk bekerja di bendungan, telah membenahi parit-parit. Sementara di padukuhan lain, anak-anak muda telah bekerja keras untuk memperbaiki jalan induk padukuhan mereka. Rasa-rasanya Tanah Perdikan yang tertidur itu benar-benar telah terbangun. Ki Gede sendiri tidak jemuh-jemuhnya mengelilingi padukuhan-padukuhan yang sedang sibuk. Sementara Agung Sedayu dan Ki Was Kita telah terlibat langsung dalam kerja bersama anak-anak muda dan orang-orang tua di Tanah Perdikan itu. Dari hari ke hari, terasa penghidupan di Tanah Perdikan itu semakin hidup. Pasar-pasar menjadi semakin ramai. Pedati tidak lagi mengalami kesulitan di lorong-lorong padukuhan dan pandai besi di sudut-sudut desa pun mulai bekerja keras melayani permintaan para petani yang sibuk dengan kerja masing-masing. Bagi prastawat tidak ada pilihan lain dari menghanyutkan diri dalam kerja yang riuh itu jika ia tidak ingin terlepas sama sekali dari tempatnya berpijak. Apalagi sikap pamannya selama itu pun tidak berubah sama sekali. Dalam setiap pembicaraan Ki Gede masih selalu mencarinya dan minta pertimbangannya. Namun setiap kali ia duduk bersama Agung Sedayu dalam satu pertemuan dan pembicaraan, terasa jantungnya selalu berdebaran. Dalam pada itu, ternyata rencana Agung Sedayu tidak hanya terbatas pada bendungan, parit, jalan dan gardu-gardu. Namun ia mulai menyentuh kepada kegiatan anak-anak muda di malam hari dan di saat-saat tertentu apabila diperlukan. Susunan kelompok para pengawal ditertibkan lagi. Berkata Agung Sedayu pada suatu saat kepada Ki Gede menoreh. Aku sependapat Agung Sedayu, jawab Ki Gede, sampai saat terakhir, para pengawal yang khusus. Sajalah yang masih tetap dalam tugasnya. Mereka adalah anak-anak muda dari padukuhan induk yang seakan-akan langsung aku tunjuk atas nama mereka masing-masing. Sementara yang lain tidak mau tahu lagi apa yang telah terjadi. Tetapi Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Bagus. Semoga usaha ini berhasil dengan baik, jawab Ki Gede. Tetapi perlahan-lahan, berkata Ki Waskita kepada Agung Sedayu, kau tidak akan dapat memaksakannya dalam waktu dekat. Biarlah mereka berada di gardu-gardu. Kemudian diari sedikit kau ajak mereka mengingat kembali masa-masa lampau yang dapat memberikan kebanggaan kepada mereka. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa ia tidak akan dapat melakukannya dengan serta-merta. Untuk rencananya itu, ia memerlukan waktu. Tetapi lebih baik kita mulai secepatnya, berkata Ki Gede. Meskipun perlahan-lahan kita sudah mulai dengan langkah kita yang pertama. Dengan demikian, maka Agung Sedayu pun mulai melakukan rencana khususnya itu dari para pengawal yang masih ada. Yang merasa diri mereka ditunjuk langsung oleh Ki Gede, sehingga mereka tidak dapat berbuat lain. Bahkan, di antara mereka pun masih terdapat orang-orang yang memiliki keterampilan yang cukup untuk berolah senjata. Apakah kalian masih ada kesempatan untuk bermain main? Tanda tanya bertanya Agung Sedayu kepada para pengawal itu. Maksudmu bertanya salah seorang dari mereka yang kebetulan bertugas di rumah Ki Gede. Sudah lama kita tidak berlatih untuk meningkatkan ilmu kanuragan, jawab Agung Sedayu. Rasa-rasanya aku ingin mendapat kawan untuk melakukannya. Ternyata bahwa di antara para pengawal yang tidak terlalu muda, ada juga yang telah mengenal kemampuan Agung Sedayu, murid orang bercambuk dari Jatianom. Karena itu, salah seorang dari mereka dengan serta-merta menyahut, mari. Agaknya menjemukan untuk selalu duduk merenungi regol itu. Di mana kita akan berlatih? Terserahlah, jawab Agung Sedayu, mungkin di halaman samping? Demikianlah, Agung Sedayu mulai berlatih bersama para pengawal yang bertugas, yang jumlahnya sangat terbatas. Di halaman samping Agung Sedayu bersama empat orang pengawal telah melakukan latihan untuk mengisi kekosongan waktu bagi para pengawal. Sementara dua orang yang lain masih tetap berada di regol. Tidak banyak yang dilakukan oleh Agung Sedayu. Ia sekedar melihat dan menilai tingkat kemampuan para pengawal. Dengan demikian ia akan dapat mencari alas, dari mana ia harus mulai. Malam itu, Agung Sedayu hanya memancing minat para pengawal. Ia memberikan beberapa petunjuk khusus tentang beberapa unsur yang ternyata belum diketahui oleh para pengawal. Sambil mempertunjukkan kemampuan unsur gerak itu, maka Agung Sedayu telah berhasil menarik perhatian mereka. Ulangi, desis salah seorang dari keempat orang itu. Tusuk aku dari arah samping, berkata Agung Sedayu untuk memperagakan unsur gerak itu. Lalu, kemudian kau dapat menyerang dengan ayunan mendatar. Pengawal itu ragu-ragu. Jika pedangnya menyentuh Agung Sedayu, maka ia akan melukainya. Karena itu, Agung Sedayu pun kemudian mencari sepotong bambu. Katanya, pakailah bambu ini, agar kau tidak ragu-ragu. Pengawal itu pun kemudian mempergunakan sepotong bambu. Ia mempergunakannya sebagaimana ia mempergunakan pedang. Dengan tangkasnya ia menusuk lambung Agung Sedayu. Dengan jelas, Agung Sedayu memperagakan bagaimana ia menghindar. Karena tusukan itu tidak mengenainya, maka pengawal itu telah mengayunkan bambunya mendatar tepat setinggi dada. Sekali lagi Agung Sedayu memperlihatkan, bagaimana ia menghindarinya dengan tidak menghamburkan tenaga. Yang diperagakan Agung Sedayu itu hanya sekedar untuk memikat hati para pengawal. Karena itu maka Agung Sedayu pun berkata, kita akan mulai dengan latihan-latihan yang mapan jika kalian berminat. Aku akan berlatih bersama kalian. Ya, aku ikut sahup para pengawal itu dengan serta merta. Tetapi sebaiknya tidak hanya berempat. Cari sepuluh orang kawan. Termasuk para pemimpin pengawal jika mereka bersedia, sahup Agung Sedayu. Aku akan mengatakannya, jawab pengawal itu. Kita akan menyusun rencana waktu bersama-sama, berkata Agung Sedayu. Besok aku akan datang setelah aku bertemu dengan pemimpin pengawal, berkata para pengawal itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Jika ia berhasil, maka ia akan mendapat kesempatan untuk memperluas latihan-latihan itu di padukuhan-padukuhan. Dengan demikian maka gairah anak-anak muda itu akan menjadi semakin meningkat. Pengawalan di Tanah Perdikan menoreh akan berkembang kembali. Tidak hanya para pengawal khusus yang ditunjuk, tetapi anak-anak muda akan melakukannya dengan senang hati seperti pada masa-masa lampau di Tanah Perdikan itu. Di hari berikutnya, ternyata empat orang pengawal itu benar-benar datang menemui Agung Sedayu. Mereka mengatakan bahwa mereka telah melaporkannya kepada pemimpin pengawal yang juga sudah mengenal Agung Sedayu. Apa katanya, bertanya Agung Sedayu. Ia juga berminat sekali. Ia akan datang nanti malam, jawab para pengawal itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya ia akan berhasil. Ia akan dapat membangunkan anak-anak muda Tanah Perdikan menoreh untuk mengawal Tanah itu. Namun dalam pada itu, di luar perhitungan Agung Sedayu, ajar Talpitu yang mesu diri, telah menyelesaikan laku. Terakhirnya, ia sudah menyelesaikan segala galanya. Pati geni yang tiga hari tiga malam itu pun telah dilakukannya. Dengan demikian, maka ajar Talpitu itu merasa bahwa ia adalah seorang yang memiliki ilmu yang sempurna. Ia merasa seolah-olah tidak ada orang lain yang dapat menyamainya dalam melahkan huragan. Yang bernama Senapati Inggalaga pun akan bersimpuh di hadapanku jika harus melakukan perang tanding, berkata ajar Talpitu itu kepada para muridnya. Beberapa orang yang masih berguru kepadanya menjadi semakin mantap. Dengan care yang khusus, ia setiap kali memperlihatkan kepada muridnya, betapa ia merupakan orang yang tidak terkalahkan. Dengan bekal ilmunya yang menjadi semakin mapan, dan dendam yang selalu membara di jantungnya, ia berusaha untuk menemui Agung Sedayu. Ia ingin memperlihatkan kepada anak muda itu, bahwa ia memiliki kemampuan yang akan dapat mengimbangi kemampuan Agung Sedayu dan bahkan ajar Talpitu itu akan sanggup membunuhnya. Namun betapa kecewa membakar jantungnya ketika ia mengetahui bahwa Agung Sedayu sudah tidak berada di padepokannya. Yang ada di padepokan itu tinggallah orang-orang yang tidak berarti baginya. Gila, geram ajar Talpitu, aku harus menemukannya, dimanapun ia bersembunyi. Dengan segala kera, membujuk, berpura-pura dan care-care yang lain terhadap cantrik-cantrik yang ditemuinya di sawah, akhirnya ajar Talpitu mengetahui bahwa Agung Sedayu berada di tanah perdikan menoreh. Bagus, berkata ajar Talpitu itu di dalam hatinya, aku akan mencarinya ke tanah perdikan itu. Aku akan mendapat kesempatan untuk bertemu seorang dengan seorang. Karena itulah, maka dengan bekal ilmu dan denam, ajar Talpitu telah menuju ke tanah perdikan menoreh untuk mencari Agung Sedayu. Sementara itu, padepokan di jati Anum itu menjadi semakin sepi. Kia Ye Gringsing selalu hilir mudik ke sangkal putung. Dengan tekun ia mengamati perkembangan ilmu muridnya yang muda itu. Namun Kia Ye Gringsing ternyata juga sempat mengamati perkembangan ilmu sekar mirah dan pandan wangi, yang kedua-duanya tidak lagi ditunggui oleh guru masing-masing. Dalam pada itu, semakin dalam Kia Ye Gringsing mengamati ilmu swandaru, istri dan adiknya, maka ia pun melihat semakin jelas seperti yang dilihat sebelumnya, bahwa pandan wangi mempunyai kera tersendiri untuk memperdalam ilmunya. Ia bukan saja melakukan latihan-latihan yang berat, tetapi pandan wangi telah melihat kedalaman ilmunya. Ia sering merenungi setiap unsur gerak untuk mencari arti dan wataknya. Bahkan ia pun telah menekuni betapa tenaga cadangan di dalam dirinya mulai bangkit dan bekerja, sehingga tenaga wajarnya seolah-olah menjadi berlipat. Diluar sadar dan mungkin juga secara kebetulan. Pandan wangi menelusuri ilmunya sebagaimana pernah ditempuh oleh beberapa orang yang kemudian ternyata mempunyai kemampuan melontarkan kekuatan-kekuatan khusus diluar sentuhan wadak, berkata Kia Ye Gringsing. Sebenarnya lah mulai nampak kemampuan yang asing pada pandan wangi, yang semula tidak dikenalnya sendiri. Dalam ketekunannya berlatih, pandan wangi berusaha mengenal lontaran kekuatan cadangan yang ada di dalam dirinya tanpa menyentuh sasaran dengan wadaknya. Dalam pemusatan ilmunya, dalam latihan yang tekun, ayunan tangan pandan wangi yang melontarkan kekuatan sepenuhnya, tiba-tiba telah menggetarkan beberapa benda di sekitarnya. Gejala yang semula tidak dikenal dan justru mengejutkan pandan wangi itu, lambat laun justru dipelajarinya. Perlahan-lahan pandan wangi dapat mengenalinya semakin baik, bahwa ia memiliki kemampuan melontarkan tenaga untuk mengenai sasaran tanpa menyentuhnya. Seolah-olah ia mampu memukul sesuatu pada jarak yang tertentu. Pengenalannya atas perkembangan ilmunya itu semula masih dirahasiakannya. Jika ia berlatih bersama Suandaru dan Sekar Mirah, maka ia tidak pernah menunjukkan kemampuan yang terjadi dalam perkembangan ilmunya itu. Namun dengan demikian, maka latihan-latihan yang dilakukan bersama Suandaru dan Sekar Mirah, nampak seolah-olah pandan wangi semakin lama semakin lambat dan mulai ketinggalan. Namun sejalan dengan itu, pandan wangi lebih sering berada di sanggar seorang diri apalagi pandan wangi memang mempunyai waktu yang lebih banyak dari Suandaru. Kadang-kadang jika Suandaru meninggalkan kademangan, nganglang di padukuhan-padukuhan, pandan wangi mempergunakan waktu untuk tenggelam di dalam sanggar seorang diri. Sekar Mirah menyangka, bahwa yang dilakukan oleh pandan wangi itu adalah usaha untuk memacu kemampuannya, mengejar ketinggalan-ketinggalan yang semakin nampak dalam latihan-latihan bersama. Jika pengenalanku atas perkembangan ilmu ini telah mapan, aku tentu akan segera dapat mengejar ketinggalan itu, berkata pandan wangi kepada dirinya sendiri. Baru ketika Kiai Gringsing sering berada di sanggal putung, maka pandan wangi pun mulai mencari sandaran yang lebih mapan lagi kepada orang tua itu. Kepada guru Suandaru. Luar biasa, desis Kiai Gringsing ketika ia sempat menyaksikan betapa pandan wangi dapat memecahkan sebuah jambangan pada jarak beberapa langkah dengan pukulan tangannya dari tempatnya berdiri. Pandan wangi berdiri termangu-mangu. Sementara Kiai Gringsing berkata seterusnya, kau dapat meningkatkan kemampuan ini pandan wangi. Apakah suamimu sudah mengetahminya? Pandan wangi menggeleng. Kemudian ia pun berkata dengan nada dalam, aku telah melakukan satu kesalahan yang besar Kiai. Kenapa bertanya Kiai Gringsing? Dalam hal ini aku telah menyimpan satu rahasia yang tidak diketahui oleh suamiku, jawapan dan wangi, padahal aku tahu bahwa aku tidak boleh berbuat demikian. Tetapi bagaimana mungkin aku harus mengatakannya? Kakang Suandaru akan bertanya-tanya di dalam hatinya seandainya tidak dikatakannya, dari mana aku mampu memiliki ilmu seperti ini? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku akan mengatakannya. Kau telah menemukannya sebagaimana yang telah terjadi. Ia akan percaya kepadaku. Gejala yang telah kau kenal beberapa lamanya, telah kau kembangkan sehingga akhirnya kau mampu melakukan seperti yang kau lakukan. Sekarang kau dapat memecahkan belangatan lahliat itu. Tetapi jika kau tekun pada suatu saat kau akan dapat memecahkan batu pada sepada jarak tertentu tanpa menyentuhnya, sebagaimana dapat dilakukan meskipun pada ukuran yang berbeda oleh Raden Sutawijaya. Dan barangkali beberapa orang lain dengan wujud yang berbeda pula. Segalanya aku serahkan kepada Kiai, Desis Pandanwangi. Sebenarnya lah, Kiai Gringsing telah berusaha menemukan kesempatan yang paling baik, untuk menunjukkan kepada Suandaru suatu kemajuan ilmu yang dicapai oleh Pandanwangi. Sebenarnya Suandaru dapat juga melakukannya, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Namun agaknya Suandaru tidak telah melakukan pengamatan yang mendalam. Ia lebih percaya kepada kemampuan dan kekuatan jasmaniahnya. Tapi sejalan dengan Keri yang ditempuh oleh Suandaru. Maka kekuatan Suandaru pun bagaikan berlipat dari kemampuan orang kebanyakan. Ketahanan. Tubuhnya pun sangat mengagumkan. Jika ia melecutkan cambuknya dengan sepenuh tenaganya, maka sentuhan ujung cambuk itu akan berarti maut bagi lawan-lawannya. Apalagi juntai cambuk Suandaru telah ditambah dengan beberapa karah baja di samping yang telah ada. Sementara itu, Sekar Mirah pun telah menempuh Keri seperti yang dilakukan oleh Suandaru. Tetapi sesuai dengan keadaan jasmaniahnya sebagai seorang perempuan, maka peningkatan kemampuan Sekar Mirah lebih condong kepada kecepatan geraknya. Gadis itu memiliki kecepatan gerak yang sangat mengagumkan. Jika ia bermain dengan tongkat baja putihnya, maka yang nampak bagaikan gumpalan awan yang bergulung-gulung mengerikan. Tetapi setiap sentuhan gumpalan awan itu akan berakibat maut. Dalam pada itu, di Jatianom, gelagah putih telah mempunyai kera, tersendiri pula. Bersama ayahnya, ia menekuni lukisan tanda-tanda dan lambang-lambang gerak yang terdapat pada dinding guawa. Yang dilakukan oleh gelagah putih hampir seperti yang dilakukan oleh Agung Sedayu. Namun gelagah putih yang masih terlalu muda itu masih didampingi oleh ayahnya. Dengan demikian maka ilmu gelagah putih pun telah berkembang dengan pesat. Kemampuannya yang keras dan dorongan ayahnya yang kuat, membuat anak muda itu semakin tekun menempa diri. Sehari-hari kerjanya adalah melatih diri di dalam guawa yang terasing itu. Dalam pada itu, Widora yang mendampingi anaknya dan memberikan dorongan kepadanya, di luar kehendaknya sendiri, karena ia selalu berada di dalam lingkungan pendalaman ilmu yang sejajar dengan ilmunya sendiri, maka dengan sendirinya, ia pun telah meningkatkan ilmunya pula. Hal-hal yang tidak pernah diketahui di masa mudanya, seolah-olah telah terungkap pada pahatan lambang-lambang ilmunya di dinding guawa itu. Sementara itu, Sabung Sari pun merasa sepi sepeninggal Agung Sedayu. Menurut pengertiannya, sepeninggal Agung Sedayu, gelagah putih yang jarang ditemuinya di Padepokan, lebih sering berada di Banyu Aseri. Sementara Kiai Gringsing sering pula berada di Sangkal Putung. Namun justru karena itu, maka ia sering berada di Padepokan itu hanya bersama para cantrik, yang menurut pengamatannya merasa sepi pula seperti dirinya. Para cantrik yang karena kepergian Agung Sedayu itu mendapat kesempatan yang lebih kecil untuk berlatih dan menempa diri, karena hanya Kiai Gringsing sajalah yang kemudian menuntun mereka dalam olahkanuragan, justru Kiai Gringsing sering berada di Sangkal Putung. Tetapi dalam pada itu, Sabung Sari lah yang lebih sering mempergunakan Sanggar di Padepokan kecil itu. Dalam kesetiannya, maka ia lebih banyak memandang kepada diri sendiri. Aku tidak boleh berhenti, berkata Sabung Sari di dalam dirinya, aku masih cukup muda untuk berkembang terus. Dalam pada itu, Sabung Sari pun sempat memikirkan keadaan Agung Sedayu. Ia menganggap bahwa tugas Agung Sedayu di Tanah Perdikan Menoreh itu telah menutup kemungkinan bagi Agung Sedayu. Untuk mengembangkan dirinya lebih jauh, karena ia akan tenggelam dalam kerja yang berat. Mudah-mudahan ia mendapat kesempatan, berkata Sabung Sari di dalam hatinya, ia pun masih muda. Kemungkinan untuk berkembang masih cukup banyak. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu sama sekali tidak berhenti seperti yang dicemaskan oleh Sabung Sari. Dalam kesibukannya, ternyata ia masih sempat mematangkan ilmunya dengan caranya yang khusus bersama kiwas kita di dalam biliknya. Namun sekali-sekali Agung Sedayu pun telah pergi ke tempat yang sunyi dan jauh dari kemungkinan pengamatan orang lain untuk melihat ke dalam dirinya sendiri dan untuk meningkatkan ilmunya. Pada kesempatan lain, Agung Sedayu ternyata telah berhasil memikat hati sepuluh orang yang dimaksud. Setiap malam mereka telah berada di samping rumah Kigede, di tempat terbuka. Agung Sedayu telah bekerja dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ilmu mereka. Sepuluh orang pengawal itu telah diberinya beberapa petunjuk dan pengetahuan yang menyempurnakan ilmu mereka. Bahkan Agung Sedayu pun telah dengan langsung berlatih dengan mereka untuk memperagakan petunjuk-petunjuknya. Bahkan kadang-kadang ia telah melakukan satu latihan yang berbahaya dengan memberi kesempatan kepada para pengawal untuk menyerangnya dengan senjata. Sehingga dengan demikian ia dapat memperlihatkan kepada mereka. Bagaimana seseorang dapat menghindari serangan dengan mempergunakan tenaga yang sedikit saja. Sebaliknya Agung Sedayu pun telah melatih mereka, bagaimana caranya menyerang. Unsur-unsur gerak yang telah dikuasai oleh para pengawal itu telah dikembangkannya, sehingga dengan demikian, maka para pengawal itu memiliki kemampuan yang meningkat. Namun sejalan dengan latihan-latihan yang tekun. Agung Sedayu pun tidak lupa untuk membenahi segi kejiwaan mereka. Dengan hati-hati Agung Sedayu selalu meniupkan ke telinga mereka, bahwa yang mereka pelajari itu akan mereka pergunakan untuk kebaikan semata meta. Seperti yang diharapkan oleh Agung Sedayu, ternyata yang sepuluh orang itu telah bercerita kepada lingkungan yang lebih luas. Sehingga dengan demikian, maka yang telah dilakukan oleh kesepuluh orang itu telah menarik hati anak-anak muda yang lain, terutama para pengawal. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian telah mengatur waktu sebaik-baiknya. Tetapi ia tidak dapat dengan begitu saja menyatakan kesediaannya untuk memberikan latihan-latihan kepada setiap anak muda yang menginginkan, karena tenaga dan waktu yang terbatas. Tetapi pertama-tama ia menyatakan kesediaannya untuk memberikan latihan-latihan kepada para pengawal yang telah ada. Dengan demikian, maka gairah anak-anak muda di tanah perdikan rasa-rasanya semakin hidup. Di siang hari mereka bekerja keras untuk membangun padukuhan-padukuhan masing-masing. Di malam hari, mereka berada di gardu-gardu, sementara para pengawal telah mengadakan latihan-latihan khusus di bawah tuntunan Agung Sedayu. Dengan besarnya minat para pengawal, maka Agung Sedayu terpaksa mengadakan pembagian waktu sebaik-baiknya. Setiap kelompok tertentu telah mendapat waktu sepekan dua kali. Ada sekelompok pengawal yang mendapat waktu di dini hari, tetapi ada kelompok lain yang mendapat waktu setelah senja. Aku tidak akan dapat memberikan latihan-latihan kepada semua anak-anak muda, berkata Agung Sedayu, waktuku terbatas sekali sebagaimana yang mungkin aku pergunakan. Karena itu, aku akan memergunakan care yang akan dapat menjangkau segala pihak. Sepuluh orang yang berlatih pertama kali itu, nanti akan membantu aku mengembangkan pengetahuannya kepada kawan-kawannya di padukuhan-padukuhan yang tersebar. Kemudian sepuluh orang lagi akan aku minta untuk melakukan hal yang sama, sehingga dengan demikian kemampuan para pengawal itu akan tersebar, tanpa menunggu aku lagi. Dengan care itu, maka yang diberikan oleh Agung Sedayu kepada para pengawal itu pun berkembang lebih cepat. Meskipun ada juga satu-dua orang yang kecewa karena tidak langsung mereka terima dari Agung Sedayu. Namun demikian, pada waktu-waktu tertentu Agung Sedayu pun menyediakan waktu untuk melihat-lihat para pengawal yang sedang berlatih di bawah tuntunan kawan-kawan mereka sendiri yang telah mendapat petunjuk langsung dari Agung Sedayu. Dengan demikian maka kekecewaan itu pun telah berkurang. Perubahan-perubahan mulai nampak di tanah perdikan menoreh. Meskipun tidak secepat keinginan Agung Sedayu sendiri, namun selangkah demi selangkah tanah itu mulai memperbaiki kemunduran yang terjadi sebelumnya. Hampir di segala lapangan, tanah perdikan menoreh mulai membenahi diri. Wajah padukuhan-padukuhan pun sedikit demi sedikit mulai bertambah cantik. Jalan-jalan mulai rata sehingga pedati-pedati yang lewat di dini hari tidak mengalami kesulitan lagi pada lubang-lubang di jalan yang menggenan jika hujan turun. Bendungan-bendungan pun telah diperbaiki, sehingga air yang naik pun menjadi semakin banyak, sementara parit yang membelah tanah-tanah persawahan telah mengantarkan air sampai ke ujung-ujungnya, sehingga sawah yang menjadi kering telah dibasahi kembali. Di malam hari, gardu-gardu mulai terisi. Gardu-gardu yang rusak dan kehilangan kentongannya telah menjadi baik dan kentongan pangkal batang kelapa itu pun telah tergantung di sudut. Harapan demi harapan mulai membayang. Ki Gede Menoreh sendiri menjadi semakin bergeirah untuk mengelilingi tanah perdikannya. Perlahan-lahan ia telah berhasil mengusir kesepian di hatinya sepeninggal anak perempuannya. Apalagi jika ia melihat perastawa pun nampaknya telah hanyut pula. Dalam kerja, kadang-kadang bersama Ki Waskita di sore hari, Ki Gede Menoreh berkuda menempuh jalan-jalan di sepanjang tanah perdikannya. Perubahan wajah tanah perdikan itu membuatnya seakan-akan menjadi muda kembali. Wajahnya yang cekung mulai nampak gembira. Sorot langit yang kemerah-merahan di sore hari, tidak lagi menjadi lambang kemuraman yang bakal turun di atas tanah perdikan. Obor-obor akan menyala di sudut-sudut padukuhan dan di gardu-gardu. Bahkan di regol-regol beberapa halaman pun akan terpasang obor-obor kecil yang menerangi jalan-jalan. Bahkan di halaman banjar padukuhan, anak-anak muda justru mulai turun dalam latihan-latihan apabila langit menjadi gelap. Dengan penuh minat mereka mulai mengenang kembali kewajiban mereka untuk mengawal tanah perdikan itu, setelah untuk beberapa lama mereka terlena dalam tidur yang nyenyak sejak gelap mulai turun. Para pemimpin tanah perdikan itu pun menjadi semakin berpengharapan atas masa depan. Tanah perdikan itu tidak lagi membayangkan kesuraman yang menjemaskan. Dalam kesempatan tertentu, Agung Sedayu berusaha untuk memilih orang-orang terbaik dari tanah perdikan itu untuk mendapat tempaan khusus. Mereka akan menjadi penggerak utama dalam tugas pengawalan tanah perdikan itu. Namun hal itu baru akan dapat dilakukannya setelah ia berada lebih lama lagi di atas tanah itu, sehingga ia benar-benar mendapatkan anak-anak muda yang bukan saja memiliki kemampuan jasmaniah, tetapi juga anak-anak muda yang memiliki keterampilan berpikir. Lebih dari itu, mereka harus anak-anak muda yang tahu akan dirinya dalam hubungan antar sesama dan hubungan dengan penciptanya, sehingga kemampuan yang akan mereka miliki tidak akan menambah buramnya tanah perdikan menoreh. Justru karena itu, maka Agung Sedayu tidak bertindak tergesa-gesa. Ia selalu menyampaikan segala persoalan yang timbul kepada kiwas kita untuk mendapat petunjuk pemecahan. Namun Agung Sedayu pun sadar, bahwa waktunya di tanah perdikan menoreh pun tentu akan sangat terbatas. Pada saatnya ia akan kembali kepada pokan kecilnya, jika ia sudah sampai pada saatnya menginjak hidup berkeluarga. Tetapi kadang-kadang masih timbul pula pertanyaan di dalam dirinya, apakah aku masih mendapat kesempatan seperti ini sesudah hari perkawinanku dan membawa Sekar Mirah ke tanah perdikan ini? Tanda tanya. Karena persoalan-persoalan yang menyangkut dirinya itulah, maka Agung Sedayu harus mengambil jalan tengah. Ia tidak boleh tergesa-gesa memilih anak-anak muda seperti yang dimaksud, tetapi ia pun tidak boleh terlalu lamban, sehingga ia akan kehilangan kesempatan. Namun dalam pada itu, selagi Agung Sedayu sibuk dengan usahanya untuk meningkatkan tanah perdikan menoreh, telah terjadi sesuatu yang mengejutkan seluruh tanah perdikan itu. Sejak anak-anak muda di tanah perdikan itu bangkit, maka keadaannya pun menjadi semakin baik. Tidak lagi terjadi kerusuhan-kerusuhan di malam hari, apalagi di siang hari. Namun tiba-tiba saja, ketika seorang petani pergi ke sawah di dini hari, ia telah dikejutkan oleh sesosok tubuh yang terbaring di jalan kecil yang memujur di sebelah sawahnya. Dengan tergesa-gesa ia berlari-lari memanggil beberapa orang anak muda yang masih berada di gardu di sudut desa. Dengan demikian maka anak-anak muda itu pun segera menghambur ke tempat yang dikatakan oleh petani itu. Sebenarnya lah mereka menemukan seorang anak muda yang pingsan. Pada tubuhnya terdapat bekas-bekas penganiayaan. Pada wajahnya terdapat noda-noda biru. Demikian juga pada beberapa bagian tubuhnya. Sementara itu, di pinggangnya terselip sebatang seruling bambu. Hal itu cepat didengar oleh Ki Gede Menoreh, Agung Sedayu dan Ki Waskita. Ketika Agung Sedayu mendengar ciri-ciri orang yang terbaring itu, apalagi sebuah seruling yang terselip di pinggangnya, maka ia tidak menunggu lebih lama lagi. Sebelum Ki Gede dan Ki Waskita bersiap, Agung Sedayu telah mendahului menuju ke tempat itu. Sebenarnya lah, darah Agung Sedayu serasa berhenti mengalir. Anak muda itu adalah Rudita. Gila, ia mengeram, siapa yang telah menganiaya anak ini. Ia bukan sasaran penganiayaan karena ia tidak mempunyai rasa permusuhan meskipun hanya seujung duri. Tiba-tiba saja jantung Agung Sedayu bagaikan menggelegat. Ia tidak pernah merasa betapa kemarahan menghentak-hentak dadanya seperti pada saat itu. Ketika panas yang membakar dadanya tidak lagi terkendali, maka Agung Sedayu pun kemudian berdiri tegak sambil menggeram, Aku akan mencari orang yang telah melakukan penganiayaan ini sampai ketemu. Orang-orang yang mengerumuni Rudita itu pun menyebab ketika Ki Gede dan Ki Waskita tiba di tempat itu. Di belakang mereka, prastawa termangu-mangu menyaksikan apa yang telah terjadi. Ketika tiba-tiba saja tatapan mati Agung Sedayu menyambarnya, maka prastawa pun segera menundukkan kepalanya. Rudita, Ki Waskita pun segera berlutut di samping tubuh yang terbujur itu. Demikian pula Ki Gede dan disusul kemudian oleh Agung Sedayu. Beberapa orang anak muda pun telah mengenalnya pula, karena Rudita memang sering berada di tanah perdikan menoreh. Kadang-kadang bersama ayahnya, tetapi kadang-kadang ia seorang diri, karena anak muda itu pun masih mempunyai hubungan keluarga dengan Ki Gede menoreh. Namun dalam pada itu, ternyata tubuh yang pingsan itu sudah mulai bergerak. Perlahan-lahan Rudita membuka matanya. Sejenak ia masih dibayangi oleh kebingungan karena seolah-olah dengan tiba-tiba ia telah dihadapkan kepada orang banyak. Namun kemudian perlahan-lahan ia mulai mengingat kembali apa yang telah terjadi. Rudita, desis Ki Waskita. Ayah, sahut Rudita, oh, agaknya Ki Gede dan Agung Sedayu telah berada di sini pula, apa yang terjadi bertanya Ki Waskita. Sejenak Rudita merenung. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab, Tidak ada apa-apa ayah. Tetapi kau pingsan. Ada bekas-bekas penganiayaan pada tubuhmu, sahut Ki Gede. Tiba-tiba saja Rudita bangkit. Meskipun ia masih sangat lemah, namun ia berusaha untuk duduk. Sambil tersenyum pula ia menjawab, Tidak ada apa-apa ayah. Mungkin aku terlalu letih dan kantuk, sehingga aku tertidur di sini. Ki Waskita termangu-mangu. Namun katanya kemudian. Aku tahu Rudita, bahwa kau sama sekali tidak menaruh dendam kepada siapapun, meskipun orang itu telah menganiayamu. Tetapi apakah di dalam keyakinanmu, kau dibenarkan untuk berbohong? Rudita mengerutkan keningnya. Sambil menarik nafas panjang ia menggeleng, Aku memang tidak perlu berbohong ayah. Nah, jika demikian, apa yang telah terjadi? Bertanya ayahnya. Ayah sudah mengetahui apa yang telah terjadi meskipun aku tidak menjawabnya, jawab Rudita. Lalu, dan itu bukannya satu kebohongan. Aku hanya tidak mau mengatakannya. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu Ki Gede berkata, Marilah, kita bawa anak ini pulang. Kita akan dapat berbicara lebih panjang di rumah. Ki Waskita tidak menolak. Maka ia pun kemudian memapah anaknya menuju ke padukuhan induk. Beberapa orang anak muda mengikutinya. Agung Sedayu yang masih saja dibakar oleh kemarahan yang menghentak-hentak, ikut pula membawa Rudita ke rumah Ki Gede. Sementara itu, Prastawa mengikut pula beberapa puluh langkah di belakang bersama beberapa orang kawan-kawannya. Di rumah Ki Gede, beberapa orang berusaha untuk mengetahui siapakah yang telah melakukan penganiayaan itu. Namun Rudita hanya tersenyum saja. Aku sudah sehat, katanya setelah minum beberapa teguk. Aku mohon kalian melupakan saja peristiwa yang baru saja terjadi. Mudah-mudahan orang yang berhati gelap itu segera mendapat kurnia kebeningan budi dari Yang Maha Agung. Tetapi ia berbahaya bagi orang lain Rudita, Desa Agung Sedayu. Mungkin kau dapat melupakannya, memaafkannya dan bahkan berdoa agar orang itu mendapat petunjuk. Tetapi dengan demikian berarti kau melupakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas orang lain. Mungkin lebih parah, dan bahkan mungkin orang itu akan merenggut nyawa seseorang. Rudita menggeleng. Katanya, tidak. Ia tidak akan berbuat apa-apa, aku pun tidak mati karenanya. Agung Sedayu menahan gejolak yang serasa meledak di jantungnya. Perasaan yang menghentak-hentak, kecewa, bahkan jengkel bercampur baur itu memang belum pernah dialaminya. Karena itu, maka bibirnya justru menjadi gemetar. Tetapi tidak seorang pun dapat memaksa Rudita mengatakan sesuatu. Ia hanya tersenyum saja. Kadang-kadang tertawa. Bahkan akhirnya ia berkata kepada Ki Gede. Paman, aku sebenarnya sangat lapar. Apakah Paman bersedia memberikan semangkuk nasi kepada aku? Oh, tentu. Tentu Rudita, sahut Ki Gede. Tetapi sebelum Ki Gede beringsut, Agung Sedayu telah pergi ke dapur untuk memesan kepada seorang pelayan agar menyediakan makan buat Rudita. Namun dalam pada itu, Ki Was Kita telah menyusulnya. Sambil berbisik ia bertanya, apakah mungkin prastawa melakukannya seperti yang pernah dilakukan atasmu bersama-sama dengan kawan-kawannya? Aku kira bukan Ki Was Kita, jawab Agung Sedayu. Menurut ingatanku, Rudita mempunyai landasan ilmu kebal meskipun ia sendiri menyebutnya sebagai satu sikap munafik. Tetapi yang pernah terjadi, ia tidak mengalami cedera ketika terjadi salah paham terhadapnya, sehingga ia mengalami nasib yang buruk di tangan anak-anak muda. Namun ia dapat melindungi dirinya dengan ilmu kebalnya. Tetapi ia masih tetap mengalami pertumbuhan sikap dan keyakinan, sahut Ki Was Kita, jika kemudian ia dengan sadar melepaskan ilmu yang dianggapnya munafik itu, bahkan ia membiarkan tubuhnya menjadi merah biru karena penganiayaan itu, Agung Sedayu menarik nafas dalam. Katanya kemudian, aku tidak melihat alasan, kenapa prastawa memperlakukannya demikian. Jadi siapa menurut dogaanmu bertanya Ki Was Kita, Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Bagainya teka teki itu memang rumit. Tetapi ia sudah bertekad untuk mencari orang yang telah menganiaya Rudita sampai ketemu dan bahkan ia pun telah berniat untuk membuat perhitungan apapun yang akan terjadi. Satu keputusan untuk membuat perhitungan apapun yang akan terjadi. Satu keputusan yang jarang dapat diambil dengan cepat oleh Agung Sedayu. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian seorang pelayan telah menyediakan makan dan minum seperti yang diminta oleh Rudita. Karena itu, maka Rudita pun kemudian dipersilahkan untuk makan di ruang dalam. Agung Sedayu dan Ki Was Kita menungguinya ketika Rudita makan. Sekali-sekali Ki Was Kita masih juga bertanya. Tetapi setiap kali Rudita selalu mengelak. Namun tiba-tiba di luar dogaan Agung Sedayu Ki Was Kita berdesis, Baiklah Rudita, jika kau tidak mau mengatakan apa yang telah terjadi. Jangan kau kira bahwa aku tidak mengetahuinya. Bukan hanya kau yang pernah mengalaminya. Beberapa saat yang lalu, demikian anggar Agung Sedayu datang ke tanah perdikan ini, ia pun mengalami nasib yang sama. Wajah Rudita menegang sejenak, sehingga ia pun berhenti mengunyah makanan di mulutnya. Hampir saja Agung Sedayu akan menyaut. Namun Ki Was Kita sudah mendahuluinya, karena itu. Maka akulah yang akan membuat perhitungan. Aku tahu, kau memegang satu keyakinan yang berbeda dengan aku. Karena itu, biarlah aku yang bertindak. Apa yang akan ayah lakukan bertanya Radita dengan jantung yang berdebaran. Aku akan memperlakukannya sama seperti yang dilakukannya atasmu, jawab Ki Gede, bahkan karena kau tentu tidak melawannya, maka jika ia melawan aku akan membalas dua kali lipat. Ayah, potong Rudita, apakah ayah mengira bahwa kekerasan akan dapat menyelesaikan semua masalah? Terhadap anak yang bengal maka tidak ada lain care yang dapat aku lakukan, kecuali dengan kekerasan, jawab Ki Was Kita. Tetapi siapakah yang ayah maksud anak yang bengal itu? Tanda tanya bertanya Rudita. Prastawa, jawab Ki Was Kita singkat. Tidak. Bukan prastawa yang memperlakukan aku demikian, sahut Rudita dengan serta merta. Lalu, nah, bukankah ayah lihat, bahwa care yang akan ayah tempuh sudah salah sejak dalam rencana? Kenapa ayah menuduh prastawa berbuat demikian? Ia juga memperlakukan agung sedayu demikian, berkata Ki Was Kita, karena itu, jangan kau lindungi lagi anak itu. Bukan. Bukan anak itu. Bukankah aku tidak akan berbohong, jawab Rudita kemudian. Jika bukan prastawa siapa, kau tidak akan berbohong? Tanda petik. Besak Ki Was Kita. Sudah aku katakan bahwa berbohong dan tidak mengatakannya adalah berbeda, jawab Rudita. Jika demikian aku menjadi semakin pasti, bahwa prastawalah yang telah melakukannya. Karena itu, aku akan membuat perhitungan apapun yang akan dikatakan Ki Gede tentang kemanakannya itu. Aku bukan orang yang pantas dihinakan seperti itu. Dikiranya aku tidak mempunyai kemampuan apapun juga seandainya aku harus melawan seluruh tanah perdikan ini. Adalah sia-sia bahwa selama ini, aku telah membantu pertumbuhan tanah perdikan ini, jika kemanakan Ki Gede itu juga memperlakukan anakku seperti itu. Meskipun anakku itu sendiri tidak menghendaki, geram Ki Was Kita. Ayah, suara Rudita menjadi gemetar, sekali lagi aku katakan. Yang melakukan itu sama sekali bukan prastawa. Betapapun tinggi ilmunya, tetapi ia tidak akan dapat menyakiti kulitku. Memang memalukan sekali, bahwa kemunafikan itu masih harus terjadi. Tetapi karena aku berbicara dengan Ayah dan Agung Sedayu, maka aku tidak akan mengingkari kemunafikanku itu. Ki Was Kita menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Agung Sedayu sejenak. Lalu katanya, Rudita tetap tidak mau menyebut prastawa. Tetapi anak muda itu memang pantas mendapat pelajaran. Tidak Ayah. Sungguh tidak. Yang melakukan itu sama sekali bukan anak muda lagi. Aku benar-benar tidak tahu siapakah orang itu. Tetapi apakah gunanya masalah ini dipikirkan berkepanjangan. Aku sudah tidak apa-apa. Sehari dua hari, aku akan sembuh sama sekali. Lalu apakah yang perlu kita risaukan lagi sahut Rudita? Ki Was Kita memandang anaknya dengan tajamnya. Namun kemudian sekali lagi ia berpaling kepada Agung Sedayu. Katanya, jika yang melakukan bukan orang yang dapat disebut muda lagi, maka aku pun percaya bahwa orang itu bukan prastawa. Agung Sedayu yang tegang itu pun menarik nafas pula. Ia tahu kemudian apakah maksud Ki Was Kita. Ia sudah berhasil memancing keterangan dari anaknya, bahwa yang memperlakukan itu bukan prastawa. Tetapi seseorang yang sudah tidak dapat disebut muda lagi. Bahkan Rudita pun dengan tidak langsung mengatakan, bahwa ia sudah melindungi dirinya dengan ilmu kebalnya. Tetapi ternyata, bahwa ia menjadi pingsan karenanya. Dengan demikian maka baik Agung Sedayu maupun Ki Was Kita dapat memperhitungkan, bahwa yang memperlakukan Rudita demikian adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Rudita yang berhenti makan itu pun kemudian berdesis. Ternyata ayah berhasil memancing keteranganku. Tetapi tidak apa-apa. Aku mohon ayah dan Agung Sedayu melupakan saja apa yang telah terjadi. Tidak ada gunanya lagi untuk merenunginya. Bahkan sebaiknya ayah dan Agung Sedayu memberitahukan kepada anak-anak muda di tanah perdikan ini untuk tidak melayaninya jika mereka bertemu pada suatu saat dengan laki-laki itu, agar dengan demikian tidak akan terjadi sesuatu atas mereka. Ki Was Kita mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Makanlah sebaik-baiknya. Aku akan mempertimbangkan semua keteranganmu. Rudita tidak menjawab lagi. Ia pun melanjutkan mengisi perutnya yang memang terasa lapar itu. Seteguk ayah kemudian diminumnya ketika ia merasa perutnya menjadi kenyang. Namun dalam pada itu, keterangan Rudita itu telah memberikan jalan bagi Ki Was Kita dan Agung Sedayu untuk memecahkan teka teki, siapakah yang telah melakukan penganiayaan atas Rudita tersebut. Meskipun mereka masih belum pasti, namun mereka berkesimpulan bahwa orang itu tentu orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Orang yang mampu menembus perisai kekebalan Rudita. Agaknya hanya karena sikap Rudita yang diam tanpa melawan sama sekali itulah, maka orang itu tidak membunuhnya. Dalam kesempatan yang lain, ketika Ki Was Kita dan Agung Sedayu berada di Serambi setelah mereka membawa Rudita untuk berbaring melepaskan keletihannya di dalam bilik di Gandok, keduanya tidak dapat mengingkari dugaan mereka yang ternyata sesuai. Agaknya ajar talp itu telah sembuh sama sekali. Tentu ia ingin membuat perhitungan dengan aku, berkata Agung Sedayu. Ki Was Kita mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin sekali. Tetapi juga mungkin orang lain yang diminta oleh Ki Pringgajaya. Atau justru Ki Pringgajaya sendiri. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Tetapi menurut perhitunganku, yang paling mungkin melakukannya adalah ajar talp itu. Ia mungkin sekali masih terikat perjanjian dengan Ki Pringgajaya sekaligus untuk melepaskan dendamnya, sahut Agung Sedayu. Dengan demikian, kita harus mempersiapkan diringer. Bagaimanapun juga, tentu ada usaha ajar talp itu untuk meningkatkan diri, menyempurnakan ilmunya. Jika pada saat itu kau masih berada selapis tipis di atasnya, maka kau harus memperhitungkannya kali ini. Namun sebagaimana aku ketahui, bahwa keadaanmu setelah pertempuran itu, telah memungkinkanmu untuk menyempurnakan ilmu kebalmu. Kau telah berhasil memanfaatkan keadaanmu justru pada saat kau terluka parah. Namun di samping menyempurnakan ilmu kebalmu, kau pun harus meningkatkan kemampuan secara menyeluruh dalam batas kemungkinan yang sangat sempit. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dalam keadaan yang demikian terasa betapa jauh perbedaan yang terdapat antara dirinya dengan Rudita. Dengan sikapnya yang pasrah maka Rudita justru tidak pernah merasa gelisah menghadapi apapun juga. Namun setiap kali Agung Sedayu merasa bahwa kelemahannya telah menyudutkannya ke dalam keadaan yang berbeda dengan Rudita. Sementara itu, maka ketika senja lewat, anak-anak muda di tanah perdikan menoreh seperti biasanya telah menyelenggarakan latihan-latihan yang berpencar. Sementara Agung Sedayu berada di halaman samping rumah Ki Gede untuk memberikan latihan kepada anak-anak muda yang khusus, yang kemudian akan menyebarkan ilmu itu kepada kawan-kawannya. Namun dalam pada itu, terasa bahwa sikap Agung Sedayu agak berbeda dengan kebiasaannya. Ia nampak agak tergesa-gesa dan latihan-latihan itu diselesaikan dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya. Tidak seorang pun yang bertanya. Mereka hanya mengira bahwa Agung Sedayu sedang letih, sehingga ia perlu beristirahat. Namun sebenarnya lah bahwa dalam keadaan yang demikian, Agung Sedayu telah mempergunakan waktu sebaik-baiknya bagi dirinya sendiri. Bersama Ki Was Kita ia telah pergi ke tempat yang teipencil dan tidak banyak dikunjungi orang. Dalam sepinya malam, maka Agung Sedayu mehat ke dalam dirinya sendiri, seolah-olah ia ingin meneliti, apakah segalanya masih pada keadaan yang seharusnya. Beberapa kali Agung Sedayu mengamati ilmunya. Ternyata bahwa kemampuannya justru menjadi semakin mapan setelah ia tidak henti-hentinya merenungi pada saat-saat tertentu di dalam biliknya, di dalam malam yang hening, selama ia berada di tanah perdikan menoreh. Seandainya ajar Talpitu itu berada di tanah perdikan menoreh Ki Was Kita, aku kira akulah yang paling bertanggung jawab atas kehadirannya, berkata Agung Sedayu kepada Ki Was Kita. Aku mengerti ger. Dan agaknya kau pun sudah siap bertemu kapan saja, jawab Ki Was Kita. Apalagi setelah kau merambah dalam pengenalan ilmu yang lain yang kau temui di dalam kitab yang pernah kau baka itu, meskipun baru kau mulai. Tetapi karena yang memulai itu adalah seseorang yang sudah dilandasi oleh kemampuan yang tinggi, maka nampaknya yang permulaan itu pun sudah berada pada tingkat yang tinggi pula. Aku sedang menjajagi kemungkinannya Ki Was Kita, jawab Agung Sedayu, namun ilmu yang mampu meningkatkan kecepatan gerak itu sangat menarik. Jika kau berhasil, maka kau akan dapat bergerak secepat angin sehingga bagi lawanmu, seolah-olah kau bukan lagi bersifat wadak, tetapi seperti bayangan yang berterbangan di sekitarnya, berkata Ki Was Kita. Aku mohon, Ki Was Kita bersedia untuk membantuku. Berkata Agung Sedayu, aku akan melihat lebih dalam pada kemungkinan yang terdapat dalam ilmu itu. Aku akan berusaha membantumu, berkata Ki Was Kita. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah bahwa ia memang memiliki kemampuan untuk bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga kadang-kadang lawannya menganggap seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Namun dilambari dengan ilmu yang ditemuinya pada kitab Ki Was Kita, maka kemampuannya bergerak cepat itu akan menjadi semakin mantap. Seolah-olah ia telah didorong oleh kekuatan lain sehingga ia mampu bergerak lebih cepat lagi. Tubuhnya yang bersifat wadak itu bagaikan lenyap sehingga yang ada hanyalah bayangan yang berputar membingungkan. Demikianlah, Agung Sedayu perlahan-lahan mulai mencoba mengetrapkan ilmu yang dikenalnya dalam kitab Ki Was Kita. Selain yang pernah dipelajarinya, maka ilmu itu ternyata telah menarik perhatiannya dalam keadaan yang gawat itu. Malam itu, seluruh waktunya telah dipergunakannya untuk mengenal ilmu yang akan dapat memperkaya kemampuannya. Meskipun waktu itu terlalu sempit bagi pengamatan atas ilmu yang akan mampu mendorong gerak dan kemampuannya, namun Agung Sedayu dapat mempergunakan sebaik-baiknya. Ia sadar bahwa ia masih harus mengulangi dan mengulangi. Namun setiap langkah merupakan kemajuan yang pesat bagi Agung Sedayu yang pada dasarnya sudah memiliki ilmu yang tinggi. Baru menjelang pagi Agung Sedayu mengakhiri pengamatannya. Kemudian bersama Ki Was Kita, Agung Sedayu memerlukan meronda padukuhan-padukuhan yang tidak terlalu jauh sambil menuju kembali ke padukuhan induk. Di padukuhan-padukuhan yang dilaluinya, Agung Sedayu dan Ki Was Kita masih menjumpai anak-anak muda yang berada di gardu-gardu. Namun ada di antara mereka yang sudah bersiap-siap untuk kembali ke rumah masing-masing karena langit sudah menjadi kemerah-merahan. Di siang hari Agung Sedayu melakukan kewajibannya sebagaimana dilakukan sehari-hari. Namun ia tidak meninggalkan kewaspadaan. Bagaimanapun juga ia tidak dapat mengingkari kemungkinan, bahwa orang yang merasa dirinya tidak terkalahkan sebagaimana ajar talp itu, akan dapat menemuinya di siang hari tanpa menghiraukan orang-orang lain yang mungkin akan memperhatikan mereka. Namun bagaimanapun juga, Agung Sedayu masih juga berpikir tentang Rudita. Meskipun prastawa sendiri tidak melakukannya, karena ia tidak akan mampu menembus dinding kekebalan Rudita, namun anak muda yang dengki itu akan dapat meminjam tangan orang lain. Tetapi Agung Sedayu mencoba untuk menjawabnya sendiri, tetapi prastawa tentu tidak mempunyai pamrih apapun terhadap Rudita. Dengan demikian, maka Agung Sedayu condong kepada kemungkinan, bahwa yang hadir di Tanah Perdikan Menoreh adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi, yang mempunyai kepentingan dengan Agung Sedayu. Perbuatannya itu semata metu untuk memancing agar Agung Sedayu dapat ditemuinya tidak dirumaki Gede Menoreh. Pada malam berikutnya, Agung Sedayu masih melakukan latihan-latihan yang sama setelah ia dengan tergesa-gesa menyelesaikan latihan-latihan bagi para pengawal. Rasa-rasanya Agung Sedayu selalu dibayangi oleh orang-orang yang memburunya. Sementara itu, Rudita seolah-olah telah melupakan apa yang telah terjadi. Meskipun badannya masih belum pulih sama sekali, tetapi ia sudah dapat turun ke halaman dan berjalan-jalan keluar gol halaman itu. Kau jangan meninggalkan halaman rumah ini, pesan kiwas kita, bukan karena kecemasan bahwa kau akan mengalami sesuatu, tetapi biarlah kekuatan tubuhmu pulih kembali. Rudita tersenyum. Sambil mengangguk ia menjawab, Baiklah ayah. Aku akan tinggal di rumah ini untuk beberapa lama, sehingga aku mampu keluar dengan kekuatan yang sudah pulih sama sekali. Mungkin ibu juga menunggu-nunggu, kenapa aku tidak segera pulang, karena aku hanya minta izin untuk keluar barang satu dua hari saja. Baiklah, jika keadaanmu sudah menjadi semakin baik. Jawab kiwas kita. Lalu, tetapi jangan dalam waktu yang terlalu dekat. Sebenarnya lah ada semacam perasaan aneh di hati Agung Sedayu. Semakin banyak ia menyadap ilmu, maka rasa-rasanya ia menjadi bertambah gelisah karena ia merasa selalu diburu oleh orang-orang yang mendendamnya. Sementara Rudita yang sama sekali tidak pernah memikirkan bagaimana ia harus melawan seseorang, rasa-rasanya justru selalu tenang dan tenteram. Bahkan rasa-rasanya Rudita telah mulai menjelajahi jalan menuju ke kedamaian. Tetapi Agung Sedayu sudah terlanjur ada di tengah-tengah arus yang kasar dari olahkanuragan. Betapapun juga ia sudah terlanjur basah. Surut atau melangkah lanjut. Ternyata Agung Sedayu mendapat kesempatan tiga malam untuk mempelajari ilmu yang telah dibacanya dalam kitab kiwas kita. Ia telah sempat menemukan hubungan yang luluh antara ilmu itu dengan ilmu yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga dengan demikian, maka ilmu yang dipelajarinya itu telah terasa luluh menjadi satu dengan ilmunya yang lain. Kau berhasil nger, berkata kiwas kita, ilmumu tidak lagi dibatasi dalam kotak-kotaknya masing-masing. Tetapi kau telah berhasil membuatnya menjadi luluh yang satu dengan yang lain. Tetapi masih dalam tingkat permulaan kiwas kita, sahut Agung Sedayu. Sudah aku katakan, permulaan bagimu adalah tataran yang harus dicapai bertahun-tahun oleh orang lain, jawab kiwas kita. Dalam pada itu, seperti biasanya, menjelang dini hari mereka meninggalkan tempat terpencil itu dan berjalan melalui padukuhan-padukuhan. Tetapi Agung Sedayu di setiap pagi telah menempuh jalan yang berbeda, sehingga seolah-olah ia memang dengan sengaja mengelilingi padukuhan-padukuhan yang berbeda-beda di setiap malam. Pada malam berikutnya Agung Sedayu sudah tidak tergesa-gesa lagi ketika ia berlatih bersama para pengawal. Namun ketika ia sudah selesai, maka ia masih juga pergi ke tempat yang dipergunakan untuk berlatih setiap malam, sekedar untuk memantapkan ilmu yang baru saja dipelajarinya itu. Tetapi justru menjelang pagi, telah terdengar isyarat yang mengejutkan seluruh penghuni tanah perdikan menoreh. Pada saat Agung Sedayu berada di sebuah gardu di padukuhan kecil di perjalanan kembali ke rumah Ki Gede, langkahnya tertegun. Dari padukuhan di ujung tanah perdikan itu terdengar suara kentongan memecah heningnya dini hari. Rasa-rasanya udara di atas tanah perdikan itu telah tergetar oleh suara kentongan dalam nada titir. Agung Sedayu dan Ki Was kita menjadi tegang. Tiba-tiba saja Agung Sedayu berkata lantang, siapa dapat memberikan kuda kepada kami? Dua orang anak muda pun telah berlari-lari pulang. Sejenak kemudian mereka telah kembali dengan kuda masing-masing. Bersiagalah sepenuhnya. Kami berdua akan pergi ke sumber suara titir itu, geram Agung Sedayu sambil melecut kudanya. Sejenak kemudian kuda itu pun telah berderap disusul oleh kuda yang dipergunakan oleh Ki Was kita. Keduanya bagaikan berpacu. Ketika mereka melintas padukuhan berikutnya, mereka melihat anak-anak muda sudah bersiap-siap. Beberapa pedati yang akan pergi ke pasar, terpaksa berhenti di sudut desa karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan demikian mereka merasa lebih aman berada di dekat anak-anak muda yang bersiaga daripada berada di bulak panjang. Dimanakah sumber suara titir itu bertanya Agung Sedayu kepada anak-anak muda yang berjaga-jaga? Padukuhan sebelah, di seberang bulak panjang, jawab salah seorang peronda. Agung Sedayu dan Ki Was kita pun memacu kudanya kembali menuju ke padukuhan sebelah seperti yang ditunjukkan oleh peronda itu. Ketika ia mendekati padukuhan yang dimaksud, suara titir sudah tidak terdengar lagi. Bahkan di padukuhan-padukuhan lain suara itu justru masih menjalar. Sementara langit yang merah pun menjadi semakin terang. Dengan jantung yang berdebar-debar Agung Sedayu memasuki padukuhan itu. Padukuhan yang berada di ujung tanah perdikan menoreh. Di gerbang padukuhan Agung Sedayu mehat beberapa anak muda berjaga-jaga dengan senjata telanjang. Ketika anak-anak muda itu melihat Agung Sedayu dan Ki Was kita, maka merekap pun segera menyongsongnya. Apa yang terjadi bertanya Agung Sedayu sambil menarik kekang kudanya. Marilah, kita pergi ke banjar, jawab salah seorang dari anak-anak muda itu, sesuatu telah terjadi. Agung Sedayu tidak bertanya lebih banyak lagi. Ia pun kemudian mengikuti anak muda itu ke banjar padukuhan yang terletak tidak terlalu jauh dari mulut lorong itu. Ketika Agung Sedayu dan Ki Was kita memasuki regol halaman, maka keduanya pun segera meloncat turun dan menambatkan kuda mereka pada patok-patok yang sudah disediakan. Marilah, silahkan masuk, anak-anak muda itu mempersilahkan. Demikian Agung Sedayu melangkah masuk ke ruang dalam banjar padukuhan itu, maka jantungnya berdegup semakin keras. Ia melihat beberapa anak muda terbaring di atas tikar yang dibentangkan di lantai ruang dalam banjar itu. Kenapa bertanya Agung Sedayu? Sebelum anak muda itu menjawab, Agung Sedayu telah melihat betapa tubuh anak-anak muda itu bernoda merah biru. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun mengetahui bahwa mereka agaknya telah dipukuli oleh seseorang. Siapa yang melakukannya bertanya Agung Sedayu? Marilah, silahkan duduk di pendapat banjar, anak muda itu mempersilahkan. Aku harus bergerak cepat. Mungkin aku dan Ki Was kita dapat berbuat sesuatu, jawab Agung Sedayu. Tetapi anak muda itu mempersilahkan Agung Sedayu dan Ki Was kita untuk duduk meskipun hanya sebentar. Demikian mereka duduk, maka anak muda itu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di padukuhan kecil itu. Sejak sore, kami sudah mencurigainya, berkata anak muda itu, ketika kawan-kawan kami sedang berlatih, maka orang itu melihat-lihat bagaimana kami berlatih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi orang itu kemudian telah pergi, anak muda itu meneruskan, dan kami pun sudah melupakannya. Tetapi menjelang dini hari, kami lihat orang itu lewat di jalan padukuhan ini. Kawan-kawan kami yang berada di gardu di ujung yang lain dari lorong ini telah menghentikannya. Nampaknya dalam pembicaraan berikutnya telah terjadi perselisihan sehingga akibatnya sangat parah bagi kawan-kawan kami yang berada di regol di ujung yang lain dari lorong ini. Beberapa orang anak-anak muda itu ternyata tidak berdaya menghadapi orang itu. Akibatnya dapat dilihat pada anak-anak muda yang terbaring di ruang dalam. Sementara hal itu terjadi, salah seorang di antara mereka sempat membunyikan kentonan, sehingga gardu di ujung lain pun telah menyaut. Demikianlah maka beberapa orang yang memang sudah bangun segera membunyikan kentonan mereka masing-masing, sehingga suara titir itu telah menjalar. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian mendapat keterangan, siapakah orang yang telah melakukannya. Meskipun anak-anak muda itu belum mengenalnya, tetapi satu dua di antara mereka dapat menyebut ciri-cirinya. Agung Sedayu menarik nafas. Hampir di luar sadarnya ia bergumam, untunglah orang itu sempat melihat latihan yang kalian lakukan. Ya, kiwas kitab pun mengangguk-angguk. Jika orang itu belum melihat kalian berlatih, maka keadaannya akan lebih gawat lagi. Aku tidak mengerti, dan apakah kau mengenalnya bertanya anak muda itu kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu menung sejenak. Kemudian katanya, justru orang itu melihat latihan yang kalian lakukan, maka ia tahu bahwa kalian tidak berbahaya baginya. Karena itu, maka yang membekas itu sekedar sentuhan-sentuhan kekuatan wajarnya saja. Itu pun telah membuat seluruh tubuh anak-anak muda itu menjadi merah biru. Kalau orang itu tidak mengenal kemampuan kami bertanya anak muda itu. Mungkin ia mempergunakan kekuatan yang berlebihan, sehingga tulang belulang kalian akan rontok karenanya. Jika aku tidak salah, orang itu adalah orang yang memiliki ilmu tiada taranya daripada pokan talpitu, jawab Agung Sedayu. Anak muda itu termangu-mangu. Tetapi ia belum mengetahui pada pokan talpitu, sehingga ia pun tidak mendapat kesan yang ngegirisi dari nama pada pokan itu. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun berkata, obati anak-anak itu sebagaimana dapat kalian lakukan. Aku akan berusaha untuk mencari orang itu. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Namun sebelum Agung Sedayu meninggalkan banjar, maka sebuah iring-iringan yang lain telah datang. Ternyata adalah Ki Gede menoreh sendiri, diiringi oleh beberapa pengawal dan prastawa. Ki Gede mengerutkan keningnya ketika ia melihat Agung Sedayu dan Ki Was kita sudah berada di tempat itu. Kalian sudah mendahului, desis Ki Gede kemudian. Itulah sebaiknya kami tidak menemukan kalian di bilik kalian. Rudita mengatakan bahwa kalian telah pergi sebelum tengah malam dan belum kembali ketika terdengar tengah ratitir. Kami berjalan-jalan di bulak-bulak panjang Ki Gede, sahut Agung Sedayu. Ketika terdengar titir, kami berada di sebuah padukuhan sehingga kami dapat meminjam kuda. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu Agung Sedayu pun segera minta diri bersama Ki Was kita untuk mencari orang yang mereka sangka ajar talp itu. Tetapi berhati-hatilah, pesan Ki Gede. Demikianlah, Agung Sedayu dan Ki Gede meninggalkan padukuhan itu. Dari seseorang Ki Gede mendapat petunjuk kemana orang yang telah menggemparkan padukuhan itu pergi. Sejenak kemudian dua ekor kuda telah berderap menuju ke arah yang sama seperti yang ditunjukkan oleh orang itu. Semakin lama semakin cepat, sehingga kedua ekor kuda itu akhirnya bagaikan sedang berpacu. Tetapi ketika mereka sampai ke sebuah simpang, tiga, maka mereka pun telah berhenti. Mereka tidak dapat menebak kemana arah orang yang mereka cari itu. Kita kemana paman bertanya Agung Sedayu kepada Ki Was kita. Ki Was kita menarik nafas dalam-dalam. Sambil menggeleng ia menjawab, sulit untuk mencari Agung Sedayu. Agung Sedayu memandang Ki Was kita dengan tajamnya, seolah-olah ia ingin meyakinkan apakah benar Ki Was kita tidak mengetahuinya. Namun akhirnya ia pun menyadari, bahwa Ki Was kita bukan orang yang dapat melihat segala galanya. Yang dapat diketahui pun hanyalah hal-hal tertentu saja. Bahkan kadang-kadang Ki Was kita pun tidak berhasil mengurai isyarat yang ditangkap dan terbatas itu. Akhirnya Agung Sedayu pun berkata, tidak ada gunanya untuk menebak-nebak kemana orang itu pergi. Ia tentu sudah pergi jauh. Atau bahkan mungkin ia masih berada di sekitar padukuhan itu. Ki Was kita menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, baiklah kita kembali saja ke padukuhan itu. Keduanya pun kemudian berpacu kembali, setelah keduanya tidak berhasil menemukan orang yang dicarinya, karena mereka sudah terlambat terlalu lama. Ketika mereka sampai ke banjar, Ki Gede masih duduk di pendapat. Dengan demikian, maka mereka pun kemudian duduk untuk berbincang di pendapat itu. Mereka berbicara mengenai peristiwa yang baru saja terjadi di padukuhan itu, dihubungkan dengan peristiwa yang telah menimpa Rudita beberapa hari yang lalu. Ki Gede, Agung Sedayu pun kemudian berkata dengan nada dalam, nampaknya kehadiranku di tanah perdikan ini justru telah membawa bencana. Ah, desis Ki Gede, kita akan bersama-sama mencari orang yang telah melakukan kejahatan itu. Jika bencana itu terjadi, maka itu bukan salahmu. Tetapi jika aku tidak berada di sini, maka hal itu tentu tidak akan terjadi, jawab Agung Sedayu. Hal itu mungkin tidak akan terjadi. Tetapi perkembangan keadaan di tanah perdikan ini pun tidak akan terjadi juga. Sahut Ki Gede kemudian. Lalu, karena itu, jangan hiraukan. Bukan berarti bahwa kita tidak berusaha untuk mencegah hal. Itu terulang kembali. Maksudku, jangan menyalahkan diri sendiri, Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, karena akulah yang dicari oleh orang itu, maka aku akan mencarinya pula sampai aku dapat menemukannya. Tetapi jangan tergesa-gesa. Semuanya harus diperhitungkan sebaik-baiknya. Ketergesa-gesaan tidak banyak memberikan keuntungan, berkata Ki Gede. Lalu, lakukan apa yang harus kau lakukan? Jika dalam melakukan kewajiban itu kau bertemu dengan orang itu, apa boleh buat? Orang itulah yang mencarimu. Bukan kau. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Ki Gede. Namun aku pun wajib untuk berusaha membatasi bencana-bencana serupa ini, kita akan melakukan bersama-sama, sahut Ki Gede. Dengan demikian, maka peristiwa itu justru dapat menjadi cambuk untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun beberapa orang menjadi kecupulah hatinya. Apalagi mereka yang telah menyaksikan sendiri, bagaimana orang itu dengan gerak yang sederhana dan seolah-olah tanpa mengacuhkannya, dapat melumpuhkan beberapa orang sekaligus. Sejak malam itu, maka semua anak-anak muda telah bersiaga. Para pengawal yang tersebar itu pun telah memperkuat penjagaan di padukuhan masing-masing. Sementara itu, Agung Sedayu dan Ki Was Kita di malam hari selalu berada di padukuhan-padukuhan yang tersebar di tanah perdikan itu, di atas punggung kuda. Hanya kadang-kadang saja mereka beristirahat dan tidur beberapa saat di banjar-banjar padukuhan. Sementara itu kuda mereka pun selalu siap untuk berpacu kemanapun juga. Dalam pada itu, Rudita yang sudah menjadi sehat benar, lelah bersiap-siap untuk meninggalkan tanah perdikan. Menjelang keberangkatannya, ia sempat berkata kepada ayahnya, Ayah, bukankah kita sendiri yang selalu diombang-ambingkan oleh perasaan kita? Apabila kita dapat melepaskan diri dari sikap bermusuhan itu, maka kita tidak akan terbelenggu oleh kegelisahan yang tidak berarti itu. Ki was kita hanya dapat mengelus kepala anaknya. Kemudian katanya, pulanglah nger. Ibumu tentu sudah menunggu. Katakan bahwa aku berada di tanah perdikan menoreh. Agung Sedayu terperanjat mendengar kata-kata ki was kita itu. Karena itu, maka dengan serta merta ia bertanya, Ki was kita, apakah tidak berbahaya bagi Rudita untuk keluar dari rumah apalagi dan padukuhan ini? Ki was kita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, keyakinannya membuat aku yakin pula akan dirinya. Dalam pada itu Rudita pun tersenyum sambil berkata, Agung Sedayu, aku mengerti bahwa kau mencemaskan keadaanku. Mungkin aku akan mengalami nasib buruk seperti yang pernah terjadi. Agung Sedayu menganggu kecil. Tidak. Tidak akan terjadi apa-apa dengan aku. Hanya mereka yang merasa bersalah, langsung atau tidak langsung, atau mereka yang memang sudah mempersiapkan diri untuk bermusuhan sajalah yang menjadi ketakutan. Mereka diburu oleh bayangan sendiri sehingga setiap gerak dan sikap, mereka harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas dirinya, sambung Rudita. Tetapi peristiwa buruk itu telah menimpamu pula, sahut Agung Sedayu. Tetapi aku tidak mencemaskannya bahwa hal itu akan mencelakai aku. Ternyata aku tidak apa-apa, jawab Rudita. Tetapi peristiwa semacam itu akan dapat berakibat maut, bantah Agung Sedayu pula. Itu bukan persoalanku. Jika seseorang pada suatu saat membunuhku, itu adalah persoalannya. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan orang itu, jawab Rudita pula. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak menjawab lagi. Ia harus mengerti atau mencoba mengerti, alas berpijak dari keyakinan Rudita. Karena itu, maka baik Agung Sedayu maupun ayahnya tidak akan dapat mencegahnya. Rudita pun kemudian minta diri kepada seisi rumah. Kepada Ki Gede, kepada Prastawa dan kepada anak-anak muda yang berada di halaman. Ki Waskita melepas anaknya di regol halaman. Nampak kerut-merut dikening orang tua itu. Anaknya yang seorang itu telah menganut jalan yang berbeda dengan jalan yang telah ditempuhnya. Namun justru karena itu, maka agaknya Rudita telah menemukan kedamaian di hatinya. Agung Sedayu yang juga berdiri di regol memandang anak muda itu melangkah semakin lama semakin jauh. Ketika anak muda itu hilang di tikungan, maka Agung Sedayu pun menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atasnya, desis Ki Waskita. Ia telah menemukan satu keyakinan yang tidak tergoyahkan, desis Agung Sedayu. Ki Waskita mengangguk-angguk. Katanya, hatinya lebih teguh dari hatiku. Juga dari hatiku dan dari hati setiap orang yang pernah aku kenal sampai saat ini, sahut Agung Sedayu pula. Keduanya terdiam sejenak. Kemudian Ki Waskita pun berkata, kita serahkan segalanya kepada yang maha bijaksana kita adalah orang yang terlalu banyak membuat persoalan bagi diri kita sendiri. Agung Sedayu menundukan kepalanya. Tetapi setiap kali ia selalu melihat dirinya sendiri sebagai seseorang yang sudah berada di tengah-tengah sungai yang mengarderas. Bagaimanapun juga, ia sudah terlanjur menjadi basah. Demikianlah maka kedua orang itu pun kemudian melangkah memasuki halaman. Prastawa pun telah masuk ke ruang dalam. Dengan demikian maka Agung Sedayu dan Ki Waskita pun langsung masuk ke dalam biliknya. Agung Sedayu berkata Ki Waskita kemudian, sebenarnya lah aku merasa iri terhadap Rudita. Tetapi apa boleh buat? Kita sudah memilih jalan kita sendiri. Karena itu, justru kita harus berusaha agar dengan jalan yang kita tempuh ini, kita akan dapat berbuat sesuatu yang paling baik. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara Ki Waskita berkata ketika aku masih kanak-kanak, aku sering berangan-angan, agar aku dapat menjadi orang yang tidak terkalahkan. Orang yang memiliki kesaktian yang paling tinggi. Bahkan melampaui tataran manusia sewajarnya. Jika aku dalam keadaan yang demikian, maka aku akan menghancurkan semua kejahatan tanpa ragu-ragu karena tidak seorang pun akan dapat mengalahkan aku. Agung Sedayu menundukan kepalanya. Angan-angan yang demikian pernah juga hinggap di kepalanya. Bahkan dengan jujur ia mengatakan kepada dirinya sendiri, angan-angan semacam itu masih tetap ada di dalam dada ini. Tetapi sebagian dari kemampuan yang diangan-angankan itu telah dimilikinya. Meskipun demikian, yang dimilikinya itu adalah masih jauh dari angan-angannya. Karena angan-angan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, keterbatasan kewadagan dan kajuan. Namun dalam pada itu, segalanya itu justru telah mendorong Agung Sedayu untuk bekerja lebih keras lagi. Sebagai renana membayang di angan-angannya, semakin banyak dan semakin tinggi ia menguasai ilmu, maka ia pun akan menjadi semakin banyak dapat beramal. Dalam pada itu, pada saat yang tegang di Tanah Perdikan Menoreh, maka Agung Sedayu pun menganggap, bahwa tugasnya yang utama, setelah ia berhasil mengarahkan kemauan dan kemampuan kerja orang-orang Tanah Perdikan Menoreh, adalah peningkatan geirah kerja anak-anak mudanya, juga dalam pengamanan kampung halamannya. Namun sementara ia mulai, maka di Tanah Perdikan itu telah hadir seorang yang menganggap dirinya sebagai lawan bebu yutan yang harus dibinasakannya. Sikapku memang berbeda dengan sikap Rudita, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, aku harus menghadapi orang yang bernama Ajar Talpitu itu, agar ia tidak berbahaya bagi orang lain. Demikianlah maka kerja Agung Sedayu di setiap malam adalah mencari orang yang bernama Ajar Talpitu bersama kiwas kita. Bukan karena Agung Sedayu tidak berani menghadapinya sendiri, tetapi kecurangan memang mungkin terjadi di mana-mana. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya anak muda yang bertanya kepadanya itu. Kemudian dipandanginya pula anak-anak muda yang berdiri termangu-mangu di muka gardu. Baru sejenak kemudian orang itu berkata, aku datang untuk satu kepentingan pribadi. Sama sekali tidak menyangkut siapapun juga. Karena itu, jika ada orang yang ingin mengganggu ku, maka ia akan menjadi korban yang pertama. Jika masalahnya tidak menyangkut kami, tentu kami tidak akan ikut mencampurnya, jawab anak muda itu, yang justru ingin kami tanyakan, apakah kami akan dapat membantu Kiai. Orang itu mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian orang itu berkata, baiklah, jika kau memang ingin membantuku, aku akan sangat berterima kasih. Nah, barangkali ada yang dapat kami lakukan bertanya anak muda itu. Aku ingin bertemu dengan Agung Sedayu, jawab orang itu. Agung Sedayu ulang anak muda itu. Ya. Apakah kau mengenalnya bertanya orang itu? Tentu. Aku mengenalnya dengan baik, jawab anak muda itu, aku akan mengatakannya. Tetapi apakah yang harus aku katakan? Aku ingin bertemu dengan Agung Sedayu. Aku ingin berperang tanding. Aku tidak berkeberatan jika ia membawa saksi-saksi. Tetapi tantanganku adalah perang tanding, jawab orang itu. Anak-anak muda itu pun termangu-mangu. Yang berdiri di depan gardu itu pun menegang. Tetapi anak muda yang berbicara langsung itu masih bertanya, jadi apakah yang harus aku katakan kepadanya? Perang tanding? Di mana dan kapan? Aku siap melakukannya di manapun juga, jawab orang itu. Tetapi lebih baik jika kita akan melakukan perang tanding di tempat yang tidak banyak didatangi orang. Aku menunggu di ujung hutan di bawah sebatang pohon randu alas yang menurut keterangan beberapa orang disebut randu papak. Jika pernah manaik, aku tantang Agung Sedayu di bawah randu papak di ujung hutan. Aku masih menghargai harga diri Agung Sedayu dan orang-orang tanah perdikan ini. Karena itu aku menganggap bahwa mereka tidak akan berbuat curang meskipun yang akan hadir di randu papak itu bukan hanya Agung Sedayu seorang diri. Aku tahu bahwa Agung Sedayu berada di tanah perdikan ini bersama kiwas kita, dan sudah barang tentu ki gede sendiri adalah orang yang mumpuni. Anak muda itu pun mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah Kiai, aku akan menyampaikannya. Aku tidak mengerti persoalan apakah yang sudah terjadi antara Kiai dan Agung Sedayu. Karena itu, wajibanku hanyalah menyampaikannya saja kepadanya. Bagus. Aku mengucapkan terima kasih, jawab orang itu. Jangan lupa. Pada saat purna manaik, di bawah randu papak di ujung hutan. Jika Agung Sedayu tidak datang, maka akibatnya akan sangat buruk bagi tanah perdikan yang sedang dibangunnya. Tetapi jika ia datang dan bahkan setelah kematiannya, tanah perdikan ini akan dapat bekerja terus meskipun tanpa anak itu. Sebenarnya lah bahwa anak itu tidak banyak berarti bagi tanah perdikan ini. Nampaknya Kiai banyak mengetahui tentang Agung Sedayu, desis anak muda itu. Aku mengetahui segala galanya tentang anak itu. Aku sudah mendapat keterangan tentang anak itu sampai hal yang sekecil-kecilnya. Karena itulah maka aku sudah siap untuk membunuhnya, jawab orang itu. Anak-anak muda yang berada di depan gardu itu menjadi semakin tegang. Rasa-rasanya mereka ingin menerkam orang itu. Tetapi mereka sadar, bahwa pernah terjadi, beberapa orang kawan mereka menjadi pingsan karena seseorang, yang menurut dugaan mereka, tentu orang itu pula. Tetapi anak muda yang langsung menghadapi orang itu telah bertindak bijaksana. Ia masih tetap menahan diri dan berbicara dengan Keri yang baik, sehingga orang itu tidak menjadi marah dan berbuat sesuatu yang dapat mencelakai mereka. Sudahlah, berkata orang itu, katakan kepada Agung Sedayu, sebagaimana aku pesankan. Biarlah ia berkemas menghadapi hari kematiannya. Barangkali ia masih ingin memberikan pesan kepada seseorang menjelang kematiannya. Anak muda itu tidak menjawab. Sementara orang itu pun melangkah menjauh sambil berkata, aku tunggu di randu papak menjelang purnama naik. Aku tidak berkeberatan jika ia membawa saksi untuk kemudian membawa mayatnya dan menguburkannya. Anak-anak muda di gardu itu bagaikan membeku. Mereka hanya memandangi saja laki-laki itu berjalan semakin lama semakin jauh memasuki gelapnya malam. Demikian orang itu hilang, anak-anak muda di gardu itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi seorang di antara mereka pun berkata, kita beri isyarat. Agung Sedayu tentu sudah siap memburunya. Orang itu menantang perang tanding, jawab pengawal yang berbicara langsung. Karena itu, kita hindari perang tanding itu. Jika kita menunggu purnama naik, maka yang akan terjadi adalah perang tanding. Tetapi jika sekarang kita membunyikan isyarat titir, maka Agung Sedayu tidak perlu menghadapinya dalam perang tanding yang mungkin akan merenggut nyawanya. Jawab anak muda itu. Pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian ia menggeleng, kita minta pertimbangan Agung Sedayu. Terserah apakah Agung Sedayu akan melayaninya dalam perang tanding, atau nanti pada saatnya, ia akan menangkap orang itu sebagai seorang penjahat. Tetapi anak muda itu membantah Agung Sedayu tentu keberatan jika hal itu dilakukan pada saat perang tanding itu dilaksanakan. Meskipun demikian, aku tidak dapat menyetujuinya. Kita harus berbicara dahulu dengan Agung Sedayu sendiri, jawab pengawal itu. Karena itulah, maka niat untuk membunyikan isyarat itu pun diurungkannya. Anak-anak muda itu pun kemudian bersepakat untuk menyampaikan hal itu kepada Agung Sedayu sebagaimana adanya. Demikianlah, maka rasa-rasanya anak-anak itu tidak sabar menunggu pagi. Tetapi mereka tidak dapat langsung menjumpai Agung Sedayu, karena mereka pun tahu, bahwa Agung Sedayu biasanya juga tidak menetap. Baru setelah matahari terbit, ia berada kembali di lemah kigede menoreh. Dengan demikian, maka demikian matahari mulai naik ke atas cakrawala. Maka dua orang anak muda dengan tergesa-gesa telah pergi ke rumah kigede menoreh. Mereka rasa-rasanya tidak sabar untuk menemui Agung Sedayu sambil berjalan kaki. Karena itu, maka kedua anak muda itu pun pergi ke padukuhan induk dengan berkuda. Kedatangan mereka telah mengejutkan para pengawal. Dengan wajah tegang dan tergesa-gesa mereka bertanya, apakah Agung Sedayu ada di rumah itu, ada apa bertanya seorang pengawal di regol halaman. Aku ingin bertemu dengan Agung Sedayu segera, jawab anak muda yang baru datang itu. Ia pun belum lama datang, jawab pengawal di regol halaman. Aku tahu bahwa ia selalu meronda di malam hari. Karena itu aku datang setelah matahari terbit. Kedua orang anak-anak muda itu pun kemudian langsung dibawa kepada Agung Sedayu di gandok. Nampaknya Agung Sedayu baru saja selesai mandi dan mengemasi dirinya. Silahkan, berkata Agung Sedayu ketika kedua orang anak muda itu naik ke serambi gandok. Setelah menunggu sejenak, maka Agung Sedayu pun kemudian duduk bersama kedua orang anak muda yang sudah dikenalnya itu. Apakah ada sesuatu yang penting? Bagaimana dengan latihan-latihan yang diselenggarakan di padukuhan kalian? Bertanya Agung Sedayu. Salah seorang dari kedua orang anak muda itu adalah anak muda yang langsung berbicara dengan orang yang aneh itu. Karena itu maka ia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Kegelisahannya telah mendorongnya untuk berkata, Agung Sedayu, ada sesuatu yang sangat penting bagimu. Apa bertanya Agung Sedayu dengan hati yang berdebar-debar. Anak muda itu pun kemudian menceritera kau apa yang ditemuinya ketika ia sedang meronda di padukuhannya. Anak-anak yang berada di gardu itu pun melihat dan mendengar percakapan kami, berkata anak muda itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Bagainya menjadi semakin jelas. Orang itu tentu ajar talp itu yang mendendamnya sampai ke ujung rambut. Bagaimana pertimbanganmu Agung Sedayu, bertanya anak muda itu. Agung Sedayu memandang kedua orang anak muda itu berganti-ganti. Kemudian dengan nada datar ia berkata, Aku tidak dapat memilih jalan lain kecuali menerimanya. Maksudmu, kau akan menerima tantangannya bertanya salah seorang dari kedua anak muda itu. Ya, aku akan menerima tantangannya, jawab Agung Sedayu. Perang tanding bertanya anak muda itu. Tidak ada pilihan lain. Jika aku tidak menerima tantangan itu, kalianlah yang akan menjadi korban. Apa yang telah kita kerjakan selama ini akan menjadi berantakan, jawab Agung Sedayu. Tetapi bukankah dengan demikian orang itu dapat dianggap sebagai seorang penjahat dan akan dapat ditangkap? Beramai-ramai. Kau, Ki Waskita, Ki Gede sendiri dan kami, para pengawal, berkata anak muda itu. Tetapi dengan demikian akan dapat mengundang persoalan yang lebih jauh lagi, jawab Agung. Sedayu, karena itu bayarlah aku menghadapinya. Bagiku, dengan demikian persoalan ini pun tidak akan berkelanjangan. Apa yang akan terjadi, tetapi persoalanku dengan orang itu pun akan berakhir dengan tuntas. Siapakah sebenarnya orang itu? Agung Sedayu bertanya anak muda yang lain. Aku belum dapat mengatakannya karena aku belum bertemu dengan orang itu. Tetapi meniliki ciri-ciri yang kalian katakan, orang itu agaknya adalah ajar talp itu yang mempunyai dendam kepadaku, jawab Agung Sedayu. Tetapi apakah hal itu tidak akan sangat berbahaya bagimu Agung Sedayu? Orang itu mempunyai kemampuan yang tidak terhingga. Beberapa orang pengawal baginya tidak berarti sama sekali.